Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang, dan selamat sejahtera untuk kita semua. Welcome di WID 33, Weekend Indonesia Dialog ke-33 kali ini merupakan momen yang sangat berharga, khususnya kali ini karena kita akan membahas terkait dengan ekosistem riset dan inovasi Indonesia. Di mana kita mendatangkan narasumber yang merupakan nantinya orang pertama di Indonesia yang akan menentukan kebijakan riset dan inovasi di Indonesia. Pada kesempatan kali ini juga kami hati-hati, selamat datang. Yang kami hormati, Ketua Umum IABI, Bapak Bimo Sasongko atau yang mewakili, Ketua Dewan Pakar IABI, Bapak Agus Fahnar Sukri, dan tentu saja narasumber kita pada malam hari ini, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Laksana Sri Andoko, juga Bapak Budi Hari Budiarto, Kabalitbang Kominfo, yang pada kesempatan malam ini akan kita dengarkan bersama apa yang menjadi pemikiran beliau-beliau terkait sistem inovasi, riset, dan di Indonesia. Tanpa berpanjang lebar, kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Umum IABI kepada Bapak Bimo Sasongko atau yang mewakili Bapak Oni Bibin Bintoro. Sebagai Ketua Pengawas IABI kami persilahkan, Pak Oni Bibin Bintoro. Terima kasih, Pak Master Ceremoni kita, Dr. Sri Jangkung Sumbogo Murti, MC IABI yang selalu cetar membahana dalam WIB 39. Yang saya hormati, Pak Kepala Brin, Bapak Dr. Laksana Sri Andoko, Bapak Kepala Balitbang Kominfo, Pak Hari Budiarto, Pak Bos Dr. Agus Farnar Sukri, dan Pak Dr. Sri Jangku Sumbogo Murti, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Dr. Laksana Sri Andoko dan Pak Hari Budiarto atas kesempatan dalam kesibukannya memberikan waktu untuk acara IABI Talk ataupun WIB Talk yang ke-39 ini. Sesungguhnya Pak Bimo, Ketua Umum IABI, ingin hadir dan melaporkan beberapa kegiatan IABI terhadap Bapak LTH dan Pak Hari Budiarto. Namun karena last minute commitment, beliau titip kepada saya sebagai Ketua Dewan Pengelas dalam acara ini. Berapa hal yang perlu dilaporkan? Seperti kita ketahui bersama, program Habibi beserta kegiatan biasiswa turunannya telah mengirim sekitar 4.000 penerima biasiswa dari sekitar tahun 80-an hingga awal tahun 2000-an. Para alumni program saat ini memiliki demografinya sekitar 4.000 alumni dengan gelar akademis terbanyak S2 dan S3. Usianya sekitar 40 sampai dengan 65 tahun. Sekitar 300 atau 500 alumni dari 4.000 tadi masih tercatat sebagai ASN di LPNK-LPNK yang saat ini terintegrasi dengan BRIN. Jadi demografi profesi terbesar adalah para ASN yang saat ini dan rata-rata bernyegelah dokter saat ini direpresentasikan adalah dengan 4 tokoh kita hari ini yaitu Pak Dr. L.T. Handoko, Pak Hari Budiarto, Pak Agus Fanar Sukri, dan Dr. Sri Jangpung, Sumbugomu. IABI sangat yakin bahwa malam ini Kepala BRIN sebagai Dewan Pengarah IABI akan memberikan usaha terbaik kita semua, mengarahkan usaha terbaik kita semua para anak-anak intelektual Profesor B.J. Habibie yang punya cita-cita dan keinginan sama dengan almarhum. IABI sebagai organisasi baik dengan ketum maupun ketua umum dan jajarannya mengundang Kepala BRIN untuk merangkai satu kata perbuatan IABI untuk menyatukan agar segala suara, usaha, dan daya upaya untuk pemajuan IPTEC bangsa sesuai dengan upaya dan kerja keras almarhum Profesor B.J. Habibie yang sudah mengirinkan kita semua ke luar negeri untuk bersekolah. Di mana semua anak-anak intelektual Profesor B.H. Habibie yang kita gaungkan ekosistem agar kita gaungkan eksistensi agar BIPI, BPPT, LAPAN, dan BATAN harus tetap mewarnai IPTEC nasional. Untuk itu, kami berikan penjelasan tentang kegiatan WID. WID ini adalah kegiatan yang diinisiasi oleh bos Dr. Agus Manasufri dan Dr. Sri Jangkung Sumbogomurti yaitu diskusi-diskusi yang dilakukan setiap malam Sabtu yang sudah dilakukan kurang lebih 40 hari ini yang ke-39 dalam satu tahun terakhir dengan topik-topik tentang riset dan inovasi di LPNK Lidbang Jirap, di Balitbank, kegiatan-kegiatan Balitbank Daerah, kegiatan-kegiatan riset dan inovasi di BUMN Industri Strategis, dan kegiatan-kegiatan riset dan inovasi di Universitas. Selain itu, dalam kesempatan ini ada beberapa pertanyaan titipan dari para stakeholder, baik dari BRIN, maupun IAB, maupun Lidbang Jirap, maupun komunitas riset dan inovasi yang mudah-mudahan akan direspon oleh Bapak Kepala Badan Riset dan Inovasi, Bapak Dr. L.T. Handoko, dan Bapak Kepala Balitbank Kominfo, Bapak Dr. Hari Budiato. Yaitu beberapa pertanyaan titipan itu yang mudah-mudahan akan mewarnai diskusi kita kali ini tentang ekosistem riset dan inovasi yang selama beberapa minggu terakhir menjadi topik kita dengan membandingkan dengan apa yang terjadi di Jerman, di Jepang, di Cina, dan saat ini di Indonesia. Pertanyaan titipan pertama, ataupun mungkin alham pertanyaan, apakah dalam bulan ke depan, status LPNK Lidbang Jirap seperti LIPI dan BPPT masih akan tetap seksis ataukah akan melebur ke dalam BRIN. Yang kedua, apakah organisasi balitbank yang berada di kementerian dan lembaga dalam tahun depan akan tetap ada atau segera melebur ke BRIN. Yang ketiga, apakah organisasi, apakah itu namanya OPL ataupun ORI, organisasi riset yang dipilih, akan berbentuk sektor, kebencanaan, transportasi, kelautan, kemaritiman, ataukah berbentuk sebagai sebuah proses Lidbang dan Jirap. Apakah organisasi BRIDA akan segera terbentuk sesuai dengan Perpres 33 tahun 2021? Bagaimanakah bentuk kerjasama dengan BUMN Industri Strategis yang selama ini dilakukan dan organisasi BUMN Industri Strategis seperti PAL maupun PT DI punya harapan banyak tentang riset-riset maupun inovasi yang dilakukan oleh komunitas BRIN ataupun BRIN sebagai organisasi dengan BUMN Industri Strategis. Saya kira lima pertanyaan tadi mudah-mudahan akan ditanggapi dalam arahan Pak Kepala BRIN maupun Pak Kepala Balitbang Kominfo. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. L.T. Handoko dan Dr. Hari Budianto atas nama IABI karena Bapak-Bapak adalah orang-orang terbaik dari alumni Habibi dan mudah-mudahan kita semua akan selalu mendukung Bapak-Bapak. Saya kira demikian atas nama IABI terima kasih seandainya ada ada kesalahan kami mohon maaf wabila wautafiq wa'nidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Bapak Ibn Toro Ibu Bapak yang saya hormati ilmu pengetahuan dan teknologi memegang peranan yang penting untuk kebajuan sebuah negara dan sebagaimana kita bersama bahwa negara-negara maju saat ini merupakan negara yang ekonominya ditopang oleh aktivitas ekonomi yang berbasis pada ilmu pengetahuan yang berujung pada inovasi Kegiatan riset dan inovasi adalah aktivitas kunci yang penting dalam sistem ekonomi yang dibangun Kebijakan publik yang unggul tentunya dilahirkan dari upaya kebijakan berbasis riset dan kebijakan yang berbasis bukti Disinilah pentingnya keberadaan SDM Iptek sebagai kunci keberhasilan dan keugulan tersebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Sipnas Iptek telah menyebutkan dalam salah satu ketentuannya bahwa SDM Iptek terdiri atas peneliti perikayasa dan dosen serta SDM Iptek lainnya ini merujuk pada ketentuan bahwa Undang-Undang Sipnas tersebut memandang peran profesional SDM Iptek perlu dioptimalkan untuk menunjang dan mendukung kemajuan negara dan bangsa Indonesia Dalam kesempatan malam ini WID 39 Ekosistem Reset dan Inovasi Indonesia mendatangkan neras sumber Dr. Laksana Trihandoko Kepala BRIN dan Pembahas Dr. Hari Budiarto Kepala Balitbang Kominfo Selanjutnya acara akan dipandu oleh Ketua Dewan Pakar IABI yang terhormat Bapak Agus Panarsukri PhD kami persilahkan Terima kasih Kang Mas Sumpurku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati naras sumber kita malam ini Bapak Dr. Laksana Trihandoko Kami biasa nyebut Pak LTH Kayak pengiriman ekspres saja Yang lebih suka dipanggil Pak Han Kemudian Kang Mas Dr. Hari Budiarto Kepala Balitbang Kominfo Yang nanti akan cerita tentang ekosistem riset inovasi digital Tapi sebelum Mas Hari Cerita tentang bagaimana Nasib dari Balitbang Yang nanti mungkin bisa diskusi langsung Dengan Pak Kepala BRIN Ini Pak LTH Sebenarnya malam ini Malam Kongko yang santai Dengan kopi Tapi Pak LTH baru sampai rumah Dari Semoga sudah Sudah-sudah untuk bernafas dan bikin kopi Sehingga malam ini itu santai Dan kita berbicara dari hati ke hati Ini memang forum Sengaja kita buka Untuk Apa ya Jaringan Wacana dan Wahana Untuk berkolaborasi Untuk bertanya langsung kepada Kepala BRIN Terutama dari SDM IPTEC Terutama dari kami para peneliti Perikayasa Kemudian dosen di perguruan tinggi Juga SDM pendukung lainnya Dan terutama teman-teman yang di Balitbang Kementerian Dan lembaga Ini sudah bertanya-tanya Tentang bagaimana nasib mereka Nah ini kalau kita Lihat Youtube Ini banyak sekali Pernyataan dan wawancara Dari Pak Kepala 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 Kemarin dari TV Tempo Sebelumnya juga Dibahas juga Jadi pernyataan-pernyataan Beliau Paling tidak Kita tergambar Bagaimana BRIN Yang akan Start Secara penuh Dengan OTK-nya Tahun depan 2022 Dan untuk Balitbangnya Banyak yang bertanya Nah nanti kita tanyakan langsung Kepada Bapak Doktor Waksana Trihanoko Walaupun Bapak dan Ibu Sudah mengenal Doktor Waksana Trihanoko Yang arek malang Ini bonek juga ya Bondonekat Nekat Untuk menjadi kepala BRIN Yang penuh tantangan Agar lebih paham Mohon Diperkenalkan Nekat Pak Siapakah Pak Doktor Laksana Trihanoko Baik Terima kasih Pak Agus Vanar Sukri Bapak Doktor Laksana Trihanoko Terakhir Lahir di Malang Pada tanggal 7 Mei 1968 Beliau Setelah Menamatkan SMA-nya Di Lawang Pada tahun 1987 Beliau Mengambil Jurusan Fisika Di Universitas Kumamoto Jepang Dilanjutkan Ke S2 Dan S3 Mengambil Pada bidang Fisika Teori Di Universitas Hiroshima Jepang lagi Nah Selepas Dari Belisau Beliau Menyelesaikan Pendidikan Formalnya Di Jepang Beliau Malang melintang Untuk Tetap Mengilakukan Penelitiannya Dan Banyak sekali Penghargaan Yang didapatkan Dari hasil Apa yang Telah Beliau Kerjakan Pengalaman Risetnya Yang pertama Adalah Postdoctoral Vilo ICTP Trieste Kemudian di Hamburg Vilo Desi Hamburg Riset Asosiat Desi Hamburg Dan Postdoctoral Riset Yonsei Universitas Seoul Sejak 1998 Sampai 2003 Setelah itu Beliau Mengartikan Untuk Negara Indonesia Di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Namun Demikian Beliau Juga Mempunyai Pengalaman Yang sangat Berharga Di dalam Menularkan Ilmunya Melalui Pengajaran Karena Beliau Juga Asisten Jurusan Fisika Saat Beliau Di Hiroshima Universiti Beliau Juga Dosen Luar Biasa Di Jurusan Fisika Juga Di IPB 2002 Sampai 2004 Bahkan Beliau Juga Masih Sebagai Dosen BHMN Non PNS Jurusan Fisika Di UI Sejak 2002 Sampai Saat Ini Sehingga Pengalaman Beliau Dalam Beriset Pun Tidak Perlu Kita Ragukan Dari Situlah Banyak Sekali Penghargaan Penghargaan Ilmiah Yang Sangat Panjang Di Antaranya Yang Bisa Saya Sebutkan The Winner of the Best Education and Training Asia Pacific ICT ICT Award 2003 Lanjut Lagi Di 2004 Habibi Award For Basic Science 2004 The Recognition Award Of the E-Government and Services Asia Pacific ICT Award 2006 Ahmad Bakri Award For Science 2008 Dan Tentunya Mendapatkan Penghargaan Dari Presiden Republik Indonesia Satya Lancana Wira Karya Untuk Science Inovasi Beliau Juga Masuk Di Dalam 101 Inovasi Paling Prospektif Di 2009 Dan Juga Mendapatkan Anugerah Kekayaan Intelektual Luar Biasa Bidang Ilmu Pengetahuan Dan Beliau Merupakan Salah Satu Orang Yang Melakukan Penemuan Baru Yang Bermanfaat Bagi Negara Beliau Juga Mendapatkan PII Adidharma Professional Award Di 2010 Dan ICT Simon Regular Associate 2014 Sampai 2019 Beliau Sebelum Menjadi Kepala LIPI Adalah Kepala Pusat Penelitian Informatika LIPI Dan Deputi Bidang Ibu Pengetahuan Teknik LIPI 2014 Sebelum Beliau Menjadi Kepala LIPI Dan Saat Ini Sebagai Kepala Badan Riset Dan Inovasi Nasional Demikian Sekilas Dari Informasi Mengenai Narasumber Kita Bapak Doktor Laksana Trihandoko Arekmalang Demikian Pak Agus Pak Kepala BRIN Waktunya Mungkin Untuk Presentasi 20 Menit Atau Maksimal 30 Menit Sudah Banyak Pertanyaan Silahkan Pak Kepala BRIN Ini Yang Dulu Apa Di Deputi IPT Telah IPT Kan LIPI Dan Sekarang Dari LIPI Apakah Bisa Melipikan BRIN Dan Dari BRIN Semoga Nanti Bisa Memberinkan Republik Indonesia Silahkan Pak Kepala BRIN Terima kasih Kang Agus AFS Bapak Ibu Sekalian Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Salam Sehat Buat Semuanya Yang Yang Saya Banggakan Teman-teman Di IAPI Juga Tadi Mas Oni Dan Mas Murti MC Dan Tentu Moderator Kita Kang AFS Jadi Belum-belum Saya sudah Dibilang Melipikan Itu Membuat Yang Lain Jadi Itulah Terima Kasih Untuk Undangannya Jadi Ini Kesempatan Yang Baik Juga Karena Kita Tahu Komitasi IAPI Apakah Masih Di Lembaga Riset Tidak Saya Yakin Teman-teman Kita Semua Ini Adalah Bagian Dari Ekosistem Riset Dan Inovasi Indonesia Saya Pengen Cepet Aja Supaya Nanti Bisa Lebih Banyak Diskusi Barangkali Tapi Karena Disuruh Pakaran Saya Suruh Pakaran Tolong Bisa Dipaparin Saya Tidak Berani Lawan Kaya Agus Banar Supri Bisa Ditampilkan Dari Terima Bahannya Tidak Terima Yang Persidangan Brin Sudah Dari Kohos Atau Atau Nggak Pak LTH Langsung Paparan Tiga Kayaknya Nggak Bisa Ini Nggak Bisa Share Stream Sudah Jadi Kohos Oke Cerita-cerita Segala Ini Pasti Pak Kepala Brin Setiap Hari Polang Malam Infonya Pak Kepala Ya Nggak Juga Oh Ini Ada Saya Share Nggak Apakah Ini Dari Ketua Umum Bank Orni Bisa Bisa Dibukakan Untuk Persidangan Namanya Persidangan Sudah Kita Jadikan Kohos Kepala Kepala Persidangan Ada Kesulitan Buru-buru Tadi Sorry Ada Pak AFS Itu Pak Mohon Maaf Bomen Mas Saya Mas Ini Bapak Dan Ibu Ketinggian Pak S Terat Jadinya Ini Jadi Pada Spaneng Semua Ini Kongko Jumat Malam Ini Karena Sial Bapak Dan Ibu Silahkan Nyantai Bikin Kopi Dulu Saya Minum Kopi Soalnya Dia Sudah Sempat Kopi Kita Belum Sempat Bikin Mas Hari Lupa Mas Hari Mungkin Saya Sambil Jalan Saja Jadi Waalaikumsalam Mas Hari Kemarin Sudah Manggil Mas Kok Ya Malam Pak Diskusinya Hampir Jam Sebelas Malam Wow Hangat Ini Sudah Kelihatan Kepala Sampun Jadi Terima kasih Jadi Saya Ingin Menyampaikan Yang Pertama Bahwa Jadi Ini Pulau Balik Sudah Saya Sampaikan Saya Kira Mungkin Banyak Yang Sudah Sering Melihat Sampai Posen Barangkali Tapi Mohon Maaf Saya Sampaikan Lagi Jadi Intinya Adalah Apa Sebenarnya Yang Kita Target Dengan Pembentukan Green Itu Yang Pertama Tentu Adalah Konsolidasi Dari Lembaga Riset Pemerintah Supaya Kita Bisa Memiliki Kritikal Mas Yang Sar Terkait Dengan SDM Yang Unggul Infrastruktur Dan Anggarannya Nah Dengan Modal Itu Kita Diharapkan Bisa Membentuk Ecosistem Yang Bagus Untuk Riset Dan Inokasi Sehingga Itu Bisa Mendorong Ekonomi Ekonomi Untuk Indonesia Maju Yang Basisnya Riset Dan Inovasi Seperti Tadi Sudah Disampaikan Oleh Mas Murthy Di Awal Jadi Itu Sebenarnya Apa Yang Menjadi Target Kita Dibrain Sesimpel Itu Bagaimana Cara Kita Melakukan Itu Yang Banyak Cara Dan Banyak Mekanisme Tetapi Sebagian Yang Saya Tampilkan Disini Adalah Bahwa Kita Yang Pertama Itu Melakukan Konsolidasi Lembaga Riset Pemerintah Itu Kita Lakukan Kemungkinan Besar Itu Secara Ini ya Secara Legal Itu Kita Mulai Mungkin Bulan-bulan Depan Ini Meskipun Kita Akan Lakukan Setah Pertahap Yang Pertama Itu Tentu Kita Lakukan Terhadap Kemerystek Dan Tempat LPNK Ditambah Beberapa Unit Riset Dan Balibang KL Yang Memang Sudah Siap Kemudian Tahap Kedua Itu Kita Akan Insya Allah Kita Lakukan Di Triwulan Empat Nanti Tetapi Intinya Yang Diharapkan Adalah Mulai Tahun Anggaran 1 Januari 2022 Itu Kita Sudah Bisa Start Dengan Dengan Anggaran Yang Penuh Secara Sudah Bisa Dijalankan Sehingga Tahun Semester Ini Semester Akhir Semester 1 Dan Semester Depan Ini Menjadi Tipik Paling Krusial Untuk Transisi Ini Yang Krusial Itu Apa Kalau Kang AFS Pasti Sudah Tahu Bahwa Kita Pasti Melakukan Perubahan Proses Bisnis Jadi Yang Perusaha Sampaikan Kita Tidak Hanya Ganti Baju Kalau Ganti Baju Cuma Bikin Capek Aja Karena Kalau Cuma Ganti Baju Lembaganya Tidak Ada Gunanya Jadi Kita Akan Lakukan Perubahan Proses Bisnis Secara Fundamental Sehingga Memang Terjadi Konsolidasi Sumber Daya Yang Benar Real Bukan Cuma Ganti Baju Di Atas Kertas Doang Perusahaannya Tambah Gede Tetapi Sebenarnya Entitas Di Dalamnya Itu Proses Bisnis Sebagainya Tetap Sama Kalau Itu Tidak Ada Gunanya Apa Yang Kita Lakukan Secara Garis Besar Kalau Teman Teman Di Pasti Saya Tahu Yang Pertama Tentu Pemusatan Administrasi Yang Kedua Pemusatan Infrastruktur Riset Sehingga Pengelolaan Itu Akan Bisa Menjadi Jauh Lebih Efisien Ramping Dan Khususnya Konsolidasi Anggaran Itu Akan Memberikan Dampak Yang Sangat Siklutikan Karena Mengapa Kritikal Masalah Rendah Tadi Karena Semua Dijar Termasuk Di Dalam Lembaga Masing-masing Kebiasaan Itu Memang Yang Terjadi Selama Kemudian Kemudian Tentu Kita Melakukan Refocusing Riset Jadi Secara Umum Programnya Tidak Kita Ubah Tetapi Yang Tadinya Ada Di Lipi Di BVT Sudah Jadi Satu Jadi Itu Akan Tentu Saja Membuat Anggaran Dan Manajemen Dari Riset Menjadi Clear Dan Ringkas Kalau Kita Sudah Melakukan Itu Apa Yang Terjadi Yang Terjadi Adalah Kita Memiliki Kapasitas Untuk Melakukan Kalau Saya Bicara Perusahaan Kita Akan Mampu Melakukan Investasi Secara Siklifikan Dan Itu Yang Sudah Kita Lakukan Di Lipi Juga 3-4 Tahun Terakhir Sehingga Kalau Itu Sudah Kita Bisa Melakukan Investasi Infrastruktur Secara Siklifikan Khususnya Infrastruktur Mengapa Infrastruktur Itu Penting Soalnya Infrastruktur Itu Yang Mampu Menjadi Magnet Jadi Memang SDM Unggul Itu Nomor Satu Kemudian Infrastruktur Baru Anggaran Tetapi Kalau Kita Apa Strategi Untuk Perubahan Manajemen Yang Fundamental Kita Mulai Dari Anggaran Dulu Anggaran Anggaran Bisa Diatur Lebih Baik Kemudian Dengan Pengaturan Lebih Baik Kita 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 Memiliki Kapasitas Untuk Meningkatkan Infrastruktur Kalau Infrastruktur Bagus Talenta Unggulnya Pasti Akan Membaik Baik Yang Sudah Existim Di Dalam Mampu Kemampuan Kita Untuk Menarik Talenta Unggul Yang Ada Di Luar Kita Semua Pasti Ingat Mengapa Sebagian Besar Dari Kita Berkeliaran Di Luar Tidak Mau Kembali Itu Kan Tidak Ada Infrastruktur Tidak Ada Main Jadi Itu Yang Harus Di Perbaiki Kalau Infrastruktur Degedekan Yang Terjadi Pasti Idle Karena Sebenarnya Kapasitas Riset Kita Masih Sangat Bagaimana Membuat Utilisasi Investasi Yang Sudah Besar Jadi Sia Sia Ini Kita Buat Menjadi Platform Terbuka Open Platform Yang Bisa Dipakai Untuk Semuanya Sekaligus Kita Bisa Bertindak Sebagai Enabler Khususnya Bagi Komunitas Di Luar Kita Bagi Tutik Kampus Dan Juga Tentu Para Pelaku Usaha Di Industri Industri Apapun Mau Industri Casa Manufaktur Dan Sebagainya Yang Notabene Memang Perlu R&D Untuk Meningkatkan Conflictiveness Dari Produk Dan Itulah Selama Ini Kelemahan Industri Kita R&D Hampir Tidak Ada Karena Memang R&D Itu High Cost High Cost Dan High Risk Sehingga Tidak Banyak Perusahaan Yang Pasti Bisa Langsung Masuk Ke Situ Itu Tidak Mungkin Jadi Itulah Sebabnya Nanti Brin Harus Bisa Menjadi Enabler Bagi Orang Di Luar Brin Dan Juga Menjadi Platform Untuk Talenta Unggul Jadi Karena Kalau Kita Berharap Pada Kampus Juga Tidak Bisa Karena Bagaimana Mungkin Kampus Juga Tidak Punya Infrastruktur Yang Bisa Membuat Teman-teman Yang Talent Unggul Punya Mainan Seperti Kita Dulu Waktu Pulang Semua Hancur Tidak Akan Bersisa Jadi Ini Yang Kita Tidak Ingin Mengulangi Lagi Kemudian Baru Setelah Akan Ada Kampai Ekonomi Dan Sebagainya Yang Secara Alami Pasti Akan Terjadi Terkait Topik Kita Hari Ini Masalah Ecosystem Terkait Dengan Kemampuan Kita Menjadi Enable Menjadi Platform Kemudian Menjadi Transisi Untuk Talent Unggul Dan Itu Kuncinya Nanti Tadi Yang Saya Sampaikan Gampang Apa Yang Sudah Kita Buatkan Kita Jadikan Open Platform Sehingga Kita Bisa Berkansisi Sambil Menambah Critical Mask Sambil Menambah Kapasitas Melakukan Riset Yang Sesuai Dengan Infrastruktur Yang Ada Tetapi Kita Mampu Memberikan Fasilitasi Kepada Yang Lain Sehingga Kita Tidak Harus Menunggu Karena Ini Lingkaran Cetan SDM Sudah Pulang Dulu Atau Infrastrukturnya Diterbagi Dulu Atau Menunggu Yang Maka Infrastruktur Bisa Banyak Dulu Kalau Menunggu Satu-satu Yang Tidak Bisa Terjadi Kemudian Kita Bicara Ekosistem Jadi Gampangannya Kalau Saya Orang Praktis Saya Bukan Teori Manajemen Meskipun Saya Teori Tikus Tapi Bukan Teori Manajemen Jadi Kalau Kita Bicara Ekosistem Itu Yang Tadi Saya Sampaikan Komponen Input Reset Itu Cuma Tiga SDM Unggul Itu Hampir 70% Kira-kira Maksud saya Itu Yang Paling Besar Kemudian Infrastruktur Itu 20% Anggarannya Paling Kecil Tapi Anggaran Itu Paling Utama Tidak Ada Anggaran Semuanya Tapi Bukan Berarti Kalau Anggarannya Kurang Semuanya Tidak Bisa Tidak Begitu Anggaran Enabler Utama Tetapi Bukan Faktor Utama Faktor Utamanya Ada SDM Unggul Kalau Asal Dikasih Gaji Lumayan Bagus Infrastruktur Cukup Memadai SDM Unggul Kuat Itu Dibiarkan Mereka Akan Bisa Jalan Jadi Kita Tidak Perlu Banyak Kocampul Mereka Akan Bisa Jalan Nah Itulah Yang Menjadi Core Dari Ekosistem Riset Dan Inovasi Tinggal Habis itu Bagaimana Kita Membuat Iklimnya Sehingga Semua Orang Bisa Berinteraksi Dengan Baik Agar Jari Global Dan Sehingga Fokusnya Itu Selalu SDM Unggul Jadi Kalau Kang AFS Dan Teman-teman Di Pasti Tahu Persis Ujung-ujungnya Apapun Yang Banyak Hal Yang Kita Lakukan Tiga Empat Tahun Terakhir Ujung-ujungnya Itu Sebenarnya Kuncinya Di SDM Unggul Bagaimana Saya Memfasilitasi SDM Unggul Bagaimana Kita Membuat Sistem Incentive Sehingga Yang Unggul Berbeda Dengan Yang Kurang Unggul Berbeda Dengan Yang Tidak Unggul Dan Seterusnya Ada Iklim Yang Memotivasi Yang Memang Bekerja Keras Seterusnya Jadi Memang Tidak Bisa Kita Pola PNS Yang Ala Komunis Yang Tipis Sama Rata Yang Bisa Tidak Akan Ada SDM Unggul Yang Bertahan Kalau Kita Pake Cara Kekeluargaan Gotong Royong Yang Sifatnya Negatif Jadi Yang Sisi Negatif Yang Diartikan Negatif Sudah Bisa Lagi Jadi Kita Harus Apa Ada Kompetisi Di setiap Level Misalnya Karena Itu Kunci Kunci Untuk Mempertahankan Kunci Untuk Membentuk Bahkan SDM Unggul Jadi Dan Inilah Kunci Mengapa Dulu Juga Akhirnya SDM Unggul Yang Sudah Diti Tidak Tidak Ya Mohon Maaf Itu Memang Tidak 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 Teroptimalkan Karena Memang Tidak Disiapkan Dipikir Kalau Disekolahkan Selesai Pulang Kita Akan Bisa Bikin Sawa Tidak Seperti Itu Pendidikan Itu Hanya Satu Titik Awal Kualifikasi Kualifikasi Dia Memiliki Kemampuan Dasar Untuk Memulai Sesuatu Kemampuan Dasar Untuk Mempelajari Yang Lebih Sulit Untuk Pengembangan Yang Sebenarnya Itu Melalui Penyemaian Penyemaian Ditumbuhkan Lagi Dikembangkan Sampai Dia Matang Dan Itu Tidak Bisa Berdiskusi Berdiskusi Dilever Yang Sama Sehingga Semua Akan Menjadi Saat Apa Bau Membau Menjadi Semakin Unggul Nah Proses Ini Proses Panjang Ini Proses Alami Yang Learning By Doing Sama Bagaimana Kita Belajar Sebagai PhD Sebagai Itu Dan Sebagainya Itu Kan Kita Bukan Pakai Textbook Textbook Itu Ada Tetapi Yang Lebih Banyak Itu Adalah Learning Melalui Proses Riset Yang Harus Diciptakan Begitu Dan Kita Tahu Saat Ini LPDB Dan Berbagai Sumber Pembiayaan Biasa Setahun Bisa Seribu Orang Kita Miringkan Anak Muda Keluar Negeri Keluar Biasa Sekali Itu Kemudian Saya Bayangkan Dari Krediksi Saya Sepertiga Itu Pasti Sampai PhD Sampai S3 Itu Kalau Separohnya Saja Punya Apa Passion Akademisi Apa Yang Kita Bisa Tawarkan Ke Mereka Supaya Mereka Kembali PNS Saja Yang PNS Yang Memulai Menerima PNS Dengan Kualifikasi S3 Itu Baru Lidi Baru Tiga Tahun Yang Lalu Bagaimana Negara Ini Bisa Mengatakan Bahwa Kita Kita Bangga Mendidih Orang Sekolah Luar Negeri Itu Baru Awal Itu Dan Itu Tidak Berarti Apa Selama Kita Tidak Bisa Menarik Mereka Kembali Dan Membuat Mereka Bertahan Dan Bahkan Berkembang Di bidangnya Masing-masing Jadi Itulah Yang Mendasak Mengapa Dulu Saya Paksakan Kemenpan Kita Harus Bikin Itu Pada Di mana Anak-anak Yang Unggul Itu Memang Punya Sesuatu Kalau Mau pulang Bagaimana Kita Nyuruh Dia pulang Dan Kita Mati-Mati Yang Gak Nasionalisme Kalau Dia kerja Di Malek Di Singapura Kita Tidak Menyediakan Apa-apa Dan Yang Bisa Menyediakan Itu Saat Ini Hanya Pemerintah Soalnya R&D Swasta Seperti Tadi Saya Katakan Di Awal Itu Masih Sangat Sedikit Jadi Itu Itu Yang Saya Pastikan Akan Kita Ekstensi Ke Brin Strategi Yang Sama Ini Kemudian Ini Yang Saya Sampaikan Ini Yang Terakhir Saya Kira Yang Saya Sampaikan Pada Kesempatan Ini Adalah Terkait Dengan Kalau Bisa Rekosistem Biasanya Kita Disampaikan Oh Yang Industri Bagaimana Kita Menghilirkan Bagaimana Kita Mengkomersialisasikan Dan Seterusnya Jadi Disini Yang Perlu Saya Sampaikan Apa Kita Itu Terlalu Selama Ini Itu Saya Bukan Termasuk Bermasuk Mengkritiki Tapi Saya Ini Orang Praktis Saya Orang Lapangan Itu Saya Tidak Pernah Melihat Apa Best Practices Di Luar Negara Yang Maju Ada Yang Namanya Hilir Hilir Sasi Sebagai Transaksi Padahal Di Hilir Sasi Dianggap Seolah Disimpalkan Jadi Transaksi Coba Lihat Apa Skema Skema Untuk Mendorong Hilir Sasi Yang Selama Ini Dikembangkan Skema Supaya Industri Mau Memakai Hasil Riset Anak Asih Duit Ada Yang Terjadi Karena Hilir Sasi Pemersiasi Apa-apapun Namanya Itu Bukan Transaksi Itu Bukan Transaksi Transaksi Itu Kayak Orang Jual Beli Saya Datang Saya Ketemu Penjualnya Kenal Enggak 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 Penting Kan Saya Lihat Barangnya Bagus Suka Oke Saya Beli Habis Itu Saya Pulang Saya Narang Selesai Padahal Proses-proses Hilir Sasi Itu Di Dunia Real Itu Bukan Seperti Itu Proses Hilir Sasi Itu Basisnya Adalah Bermula Dari Kolaborasi 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 Itu Basisnya Adalah Saling Membutuhkan Basisnya Adalah Dimulai Dari Interaksi Interaksi Antar manusia Bukan Institusi Institusinya Kan Gak Penting Antar manusia Yang Memang Saling Menang Punya Gemestri Saling Punya Tras Sehingga Bisa Kolaborasi Jadi Kalau Kita Melihat Fenomena Di Luar Negeri Profesor Itu Sama 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 Perusahaan Dia Kolaborasi Itu Bukan Transaksi Kita Melihatnya Transaksi Hanya Karena Kita Melihat Pada Saat Itu Kita Tidak Tahu Berusahaan Itu Sudah Sudah Berteman Sama Profesor Itu Sejak 20 Tahun Lalu Bahkan Mungkin Sejak Profesor Itu Jadi Itu Yang Yang Kita Itu Suka Meng Gampangkan Dan Itu Yang Saya Berupaya Ingin Selalu Saya Koreksi Meskipun Tidak Mudah Jadi Apalagi Waktu Saya Masih Di Tidak Banyak Yang Paham Karena Bacanya Textbook Teori Manajemen Seperti Itu Teori Manajemen Ada Penyedia Teknologi Kemudian Ada Yang Membeli Teknologi Transaksi Teori Manajemen Pasti Bila Sama Teori Fisika Karena Teori Pasti Mereduksi Fenomena Supaya Dia Gampang Dipahami Interaksinya Itu Saya Memodelkan Fenomena Itu Pasti Reduksi Tapi Dunia Real Kan Tidak Sesimpel Itu Jadi Itu Yang Sangat Saya Tekankan Mengapa Kita Sangat Concern Dengan SDM Unggul Dan Dengan Platform Dimana Orang Bisa Berinteraksi Secara Bebas Dari Situ Akan Sealami Muncul Kolaborasi Dari Kolaborasi Itulah Akan Muncul Tadi Hilirsasi Komersiasi Satu Apapun Itu Suatu Proses Panjang Yang Tidak Bisa Sekedar Transaksi Sehingga Waktu Kalau Waktu Itu Saya Diskusi Dengan Mas Kahan Yang Sekarang Dirut PT Pal Mas Kuncoro Direktur Direkturnya Juga Baik Secara Online Langsung Di kantor Saya Saya Sampaikan Palkan Dapat Proyeknya Pak Krabowo Bikin Kapal Selam Saya Juga Mau Kasih Proyek Kapal Riset Kita Bikin Kapal Riset Baru Yang Kurang 85 Meter Saya Akan Wajibkan Bikin Di Indonesia Meskipun Pemenangnya Luar Negeri Bikin Di Indonesia Sehingga Otomatis Akan Ada Proses Transor Penuliti Yang Mudah Tapi Saya Bilang Kalian Apa Yang Bisa Pasti Banyak Hal Yang Bisa Pasti Banyak Hal Yang Bolong Bolong Bisa Jadi Karena Riset Itu Riset Itu Pinter Tapi Karena Saking Pinter Dia Tahu Satu Hal Sangat Mendetail Itu Sebabnya Kalau Kita Ingin Membuat Sesuatu Yang Perlu 10 Spektrum Misalnya Kita Harus Punya Orang Yang Sangat Detail Di Itulah Yang Golong Golong Yang Kita Banyak Kita Mungkin Cuma Punya 7 Spektrum 6 Spektrum Dan Sebagainya Itu Kalian Pasti Banyak Bisa Jadi Udah Simple Jadi Gimana Kita Bikin R&D Aja Nggak Mungkin Bikin R&D Mau PT Palk Mau PT TDI Apalagi Siap Apun Itu Nggak Mungkin Duit Dari Mana Dan Itu Hasil Nggak Jelas Investasi Tinggi Hasil Gak Usah Begitu Simple Aja Teman Saya Pakai Lab Saya Teman Saya Bayar Lumayan Bagus Lab Saya Lumayan Bagus Kalau Ada Kurang Nanti Saya Bikinkan Kemudian Majulah Negosiasi Dengan Mitra Dan Sebagainya Saya Punya R&D Meskipun Sebenarnya Bukan Orangnya Bukan Labnya Sendiri Tapi Nggak Masalah Dengan Begitu Kita Bisa Negosiasi Berdening Posisi Lebih Bagus Misalnya Kemudian Bisa Mengajak Orang Luar Itu Kalau Perlu Saya Panggilkan Profesor Yang Agui Sesuatu Kalau Memang Kita Ada Dari Luar Sekalian Kita Hire Sekalian Sehingga Proses Transfer Teknologi Itu Bisa Terjadi Secara Alami Dan Apa Yang Memang Bisa Terjadi Karena Apa Wong Teknologi Itu Dikasih Aja Belum Paham Semua Pasti Tahu Bagaimana Bisa Paham Kalau Orang Yang Pinter Bisa Mencuri Teknologi Misalnya Jadi Proses Itu Yang Harus Kita Lakukan Itu Kita Buat Sesimpel Mungkin Misalnya Itu Yang Saya Sampaikan Bagian Dari Membuat Platform Membuat Wadah Dan Juga Kita Konsolidasi SDM-SDM Talenta-talenta Untuk Termasuk Dari Para Diaspora Termasuk Dari Anak-anak Muda Yang Baru Lulus S3 Baik Di Dalam Di Luar Negeri Jadi Apa Itu Yang Mungkin Bisa Saya Sampaikan AFS Jadi Supaya Kita Bisa Punya Waktu Lebih Banyak Untuk Berdiskusi Aja Saya Belum Menjawab Satu Persatu Tadi Pertanyaannya Yang Sudah Disampaikan Karena Itu Sambil Diskusi Aja Mungkin Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Saya Kembalikan Dulu Ke Moderator Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Terima Kasih Pak Kepala Brin Yang Kalah Menjelaskan 30 Menit Saya Mencatat Ada Tiga Poin Penting Tiga Arah Brin Kemudian Tujuh Target Brin Dan Terakhir Adalah Problem Fundamental Tentang Pemahaman Hilirisasi Hasil Riset Dan Inovasi Dan Saya Mencatat Juga Bahwa Brin Ini Kedepan Akan Dari Penyedia Platform Infrastruktur Riset Untuk Bisa Menghasilkan Invensi Dan Akhirnya Berakhir Pada Inovasi Yaitu Invensi Yang Bisa Dikomersialiskan Bapak Dan Ibu Sudah Banyak Sekali Pertanyaan Dan Pernyataan Dari Bapak Ibu Tapi Kita Persilahkan Dulu Kang Mas Dr. Hari Budiarto Kepala Balik Ini Bagaimana Merespon Brin Dan Bagaimana Riset Dan Inovasi Indonesia Untuk Digital Silahkan Kang Mas Dr. Hari Budiarto Mempersiapkan Diri Sampil Kita Mengenal Lebih Jauh Ini Orang BPPT Yang Sempat Ke KPK Dan Sekarang Di Komunfo Untuk Lebih Menangnya Mohon Bantuan Kang Mas Sumbu Gomurti Untuk Memperkenalkan Siapakah Dr. Hari Budiarto Baik Terima Terima Beliau Adalah Dr. Hari Budiarto M. Kom Kelahiran Surabaya 28 Juni 1967 Kayaknya Seumur Dengan Pak LTH Menyelesaikan Pendidikan S1-nya Dari ITS Di Departemen Of Matematik Pada Tahun 1990 Kemudian Kelar Master-nya Diperoleh Dari Universitas Indonesia Di Fakultas Computer Science Tahun 1999 Dan Beliau Melalang Buana Ke Jepang Di Tokyo Institute Of Technology TITEC Di Graduate School For Science And Engineering Department Of Electrical And Electronics Engineering Untuk Memperoleh Dokternya Melakukan Penelitian Di Sana Dan Beliau Setelah Pulang Dari Sana Bekerja Di Badan Pengajian Dan Penerapan Teknologi Dan Jabatan Sebelum Saat Ini Beliau Adalah Direktur PT IK Di BWPT Kemudian Beliau Menjabat Deputi Informasi Dan Data Di KPK 2015 Sampai 2020 Kemudian Kembali Ke BWPT Dan Pada Saat Ini Beliau Adalah Kepala Balitibang Kominfo Sekilas Info Terkait Dengan Dr. Budiarto Hari Budiarto Dan beliau Juga Adalah Salah Seorang Pengajar Karena Ilmu Yang Beliau Dapatkan Selalu Dibagi-bagikan Kepada Semua orang Agar Bermanfaat Dan Tidak Hilang Demikian Sekilas Terkait Dengan Dr. Hari Budiarto Terima Terima Kasih Pak AFS Oke Matunun Ini Arek Surabaya Saya ingat Sekali Waktu Di Jepang Mas Hari Suka Pinjam Buku Dan Minta Saya Meminjamkan Karena Universitasnya Tidak Ada Universitas Saya Semoga Mas Hari Mas Ingat Bagaimana Simpan Peminjapan Buku Di Era Itu Dan Sekarang Era Informasi Digital Kita Tidak Perlu Lewat Orang Untuk Pinjam Tapi Bisa Di Dunia Digital Nah Gimana Digitalisasi Reset Dan Inovasi Ticom Info Seperti Apa Mohon Mas Hari Sharing Pengalamannya Mohon Mas Hari Masih 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 Di Mute Pak Hari Tidak Tidak Mas Hari Lagi Bikin Kopi Tidak Masih Di Mute Mas Mas Hari Mas Mute Mas Micnya Jangan Di Mute Jangan Di Mute Mute Permen Hari Tidak Usah Grogi Gak Grogi Mas Hari Mana Mas Dari Kabal Lidang Gak 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 Oh Begitu Mohon Dimaafkan Oh 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 Salah Salah Hosenya Salah Hosenya Saya Mohon Pak Agus Panar Bisa Di Share Saya Pak HP Karena Tadi Pak Komputer Terus Di Mute Saya Pindah HP Mohon Yang Itu Sampai Itu Power Point Saya Pak Ini Aja Ditayangkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Saya Hormati Bapak Kepala Brin Bapak L.T. Handoko Yang Saya Banggakan Rekan-rekan Semuanya Yang Ada Di Sini Para Kolega Para Rekan-rekan Para Sahabat Yang Sedang Online Semoga Semoga Semuanya Sehat Baal Fiat Amin Belum keluar Terima kasih Kepada Pak Yang telah Memberikan Kesempatan Untuk Sentasi Jadi Topiknya Malam hari ini Adalah Ekosistem Riset Dan Inovasi Indonesia Bidang Komunikasi Dan Informatika Lanjut Pak Jadi Seperti Biasa Di dalam Gambar Yang Ini Bahwa Ekosistem Yang Standar Lanjut Pak Jadi Inovasi Ekosistem Seperti ini Terkenal Dengan Nama Triple Helic Ada Pemerintah Yang Memberikan Keuangannya Regulasi Dan Standar Kemudian Lembaga Riset Menjalankan Atau Universitas Kemudian Ketika Hasil Risetnya Itu Bisa Digunakan Maka Ada Suatu Startup Yang Bisa Menggunakan Dulu Kemudian Disitu Dilakukan Pengujian Kemudian Dilihat Investasinya Bisa Masuk Ke Perusahaan Yang Cukup Besar Problemnya Di Indonesia Apa Problemnya Di Indonesia Itu Ada Lembah Kematian Jadi Lembah Kematian Ini Sering Terjadi Terutama Di Riset Riset Di Bidang Digital Jadi Banyak Sekali Perangkat Perangkat Digital Kita Yang Dihasilkan Dari Lembaga Riset Itu Tidak Bisa Untuk Dijual Di Industri Jadi Biasanya Sampai TL7 TL8 Sudah Mati Ada Yang Model BTS Yang Dari Sampai Itu POG Yang Dikembangkan ITB Kemudian Rekan-rekan Dari BPT Sendiri Juga Mengembangkan Suatu Riset Akhirnya Juga Tidak Bisa Di Produk Di Industri Kemarin Berhasil Genos Genos Itu Yang Dari UGM Itu Karena Ada Campur Tangan Dari Pemerintah Yang Harus Dilakukan Jadi Harus Ada Keperbibaan Kepibibaan Kepada Dari Pemerintah Sendiri Supaya Hasil Riset Itu Memang Bisa Dijalankan Di Industri Jadi Ini Problem Yang Kita Hadapi Bersama Untuk Bagaimana Hasil Inovasi Itu Bisa Masuk Kedalam Itu Maka Itu Perlu Adanya Yang Kemarin Sandbox Regulation Lanjut Pak Jadi Waktu Kami Ada Di DRN Itu Teman-teman Di DRN Mengirim Surat Langsung Kepada Pak Menristek Waktu Pak Bambang Untuk Bagaimana Adanya Sandbox Regulation Atau Regulatory Sandbox Untuk Melindungi Produk-produk Yang Memang Baru Muncul Di Dalam Riset Tersebut Yang Cukup Berhasil Adalah Yang Next Pak Yang Cukup Berhasil Adalah Yang Dari Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan Yaitu Dari Nomor 13 DOJK 02 2018 Ini Yang Berhasil Dilakukan Sengbok Regulasi Sehingga Fintech Yang Ada Di Indonesia Itu Bisa Digunakan Jadi Pengalaman Seperti Ini Harusnya Kita Bisa Lakukan Kembali Untuk Hasil Riset Yang Cukup Bagus Yang Ada Di Indonesia Sekarang Saya Akan Menjelaskan Tentang Apa Itu Tugas Dan Fungsi Dari Badan Penelitian Dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi Dan Informatika Jadi Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 Tugas Dan fungsi Dari Badan Penelitian Dan Pengembangan SDM Kemenko Info Adalah Menyelanggarakan Penelitian Dan Pengembangan Di bidang Komunikasi Dan Informatika Serta Pengembangan SDM Komunikasi Dan Informatika Jadi Bidang Komunikasi Itu Bidang Penyiaran Kemudian Informatika Di sini Adalah IT Kemudian Juga Ada Komunikasi Dan Informatika Adalah Telekomunikasi Jadi Sebetulnya Koinfo Ini Bidangnya Adalah Tiga Jadi Bidang Penyiaran Broadcasting Kemudian Bidang Telekomunikasi Dan Bidang IT Ini Penelitian Dan Pengembangan Ke arah Sana Jadi Kalau Kita Lihat Fungsinya Di sini Melakukan Perumusan Kebijakan Kemudian Pelaksanaan Penelitian Dan Pengembangan Kemudian Evaluasi Pelaporan Dan Pelaksanaan Administrasinya Lanjut Pak Di dalam Satuan Kerja Dilingkukan Badan Penelitian Dan Pengembangan SDM Koinfo Ini Ada Dua Pusat Yang Melakukan Penelitian Yang Pertama Adalah Pusat Penelitian Pengembangan APK Dan IKP Jadi Kita Mempunyai Dua Dirjen Teknis Yaitu Dirjen APK Yang mengurusin Tentang Aplikasi Aplikasi Yang ada Saat ini Terkenal Dengan Dirjen Blokir Jadi Kalau Macem-macem Itu Diblokir Sama Pak Dirjen Kemudian Dirjen IKP Ini Adalah Jubir Jadi Jurubir Cara Pemerintah Jadi Kalau Ada Sesuatu Tentang Regulasi Atau Ada Sesuatu Dari Pemerintah Maka Corongnya Adalah Dirjen IKP Jadi Pusili Bank APK Dan IKP Itu Melakukan Penelitian Di bidang Aplikasi Seperti Government Terus Kemudian Artificial Intelligent Regulasi Yang Dikeluarkan Oleh Dijen APK Dan IKP Itu Dapat Dilakukan Dampaknya Seperti Apa Regulasi Apa Yang Diperlukan Regulasi Teknis Apa Yang Diperlukan Ini Tugas Dari Pusili Bank APK Dan IKP Jadi Bukan Menghasilkan Suatu Inovasi Menghasilkan Suatu Invensi Tetapi Lebih Ke Arah Bagaimana Kebijakan Yang Telah Diambil Ini Layak Untuk Masyarakat Atau Mengantisipasi Regulasi Apa Yang Perlu Dilakukan Lagi Dibuat Lagi Supaya Penyelenggaraan Aplikasi Ini Menjadi Lebih Pas Dan Melindungi Pemakainya Jadi Ini Tugas Dari Pusili Bank APK Kemudian Satu Lagi Ada Pusili Bank SDPPI Jadi Pusili Bank SDPPI Ini Adalah Melakukan Penelitian Untuk Sumber Daya Sumber Daya Telekomunikasi Sumber Daya Perangkat Dan Penyelenggaraan Post dan Informatika Ini Maksudnya Adalah Bagaimana Menata Frekuensi Kemudian Ketika Ada Penyelenggaraan Seperti Browncast Sekarang Itu Bagaimana Memberikan Nomor Terhadap Penggunaan Frekuensi Yang Ada Sehingga Ketika Mereka Melakukan Penyelenggaraan Itu Tidak Mengalami Masalah Dan Tidak Ada Problem Di Masyarakat Jadi Lebih Kearah Bagaimana Penelitian Melayani Kepada Dijen Teknis Jadi Itu Dua Pusili Bank Kemudian Untuk Fungsi Pengembangan Dan SDM Itu Kita Punya Pusat Pengembangan Profesi Dan Sertifikasi Di Bidang Koinfo Jadi Di Badan Libang Ini Membuat Beberapa Profesi Yang Terkenal Dengan Peta Okupasi Di bidang Koinfo Ada Broadcast Ada Telekomunikasi Ada IT Jadi Dibuat SKKNI Terus Kemudian Dibuat Modulnya Kemudian Dibuat Sertifikasinya Atau Lembaga Profesinya Kemudian Melakukan Sertifikasi Dan Agreditasi Jadi Ini tugas Khusus Untuk Masalah KSD Kemudian Kita Juga Punya Pusdikrat Pusdikrat Ini Digunakan Untuk Melakukan Pendidikan Dan Pelatihan Kemudian Ada UPT UPT Ini Tersebar Di seluruh Indonesia Jadi Kita Mempunyai UPT UPT Yang Bertugas Untuk Melakukan Pelatihan Dan Pendidikan Masyarakat Di bidang POINFO Ada Di Medan Ada Di Makassar Ada Di Banjarmasin Ada Di Jakarta Bandung Jogja Terus Kemudian Tugas Mereka Memang Memberikan Pendidikan Dan Pelatihan Ke Masyarakat Jadi Kalau Pusiklat Itu Khusus Untuk ASN Jadi Semua ASN Dari Kementerian Kemudian Dan Juga Dia Kebetulan POINFO Ini Sebagai Pembina Pranata Humas Jadi Pusiklat Ini Diberikan Tugas Untuk Bagaimana Melakukan Pendidikan Dan Pelatihan Dapada Para Pranata Humas Terus Kemudian Kita Juga Punya Sekolah Tinggi Multimedia Jadi Ada Universitas Ada Sekolah Tinggi Multimedia Dimana Mendidik Untuk Mereka Menjadi Para Produsen Film Dan Sebagainya Seperti Pegawai TVRI Rata-rata Sekolahnya Di STMM Begitu Juga Para Pegawai Yang Ada Di TV-TV Swasta Lanjut Ini Presentasi Dari Jumlah Penelitian Yang Ada Di Batlibang Poinfo Jadi Peneliti Kita Jumlahnya Total 103 103 Ini Kebanyakan Ada Di Pusyit Bank Di Dua Pusyit Bank Kemudian Ada Di UPT UPT Karena Banyak Sekali Permintaan Dari Pengda Untuk Melakukan Penelitian Penelitian Misalnya Penelitian Tentang Smart City Kemudian Ada Survei Indikator TIK Jadi Ini Yang Dilakukan Oleh UPT UPT Kami Terus Kemudian Kalau Dilihat Dari Tingkatannya Peneliti Madianya Ada 29 Kemudian Peneliti Muda Ada 52 Kemudian Ada Peneliti Utama Peneliti Utama Ini Sekitar Empat Orang Yang Ada Di Uslit Jadi Pegawai Dari Batlibang Yang Lain Itu Ada Sekitar 400an Lebih Itu Yang Bukan Statusnya Sebagai Fungsional Peneliti Jadi Yang Fungsional Peneliti Ada 103 Lanjut Lanjut Pak Halo Halo Pak Ya Mas Mari Sebelum Ini Pak Sebelumnya Pak Satuan Kerja Bidang Penelitian Dan Total Anggaran Ya Ini Anggaran Jadi Kalau Kita Lihat Anggaran Di Badan Litbang Ini Tahun 2021 Saat Ini Adalah 14M Jadi Anggaran Ini Dipakai Untuk Melakukan Penelitian Penelitian Di Dalam Men-support Para Dijen Teknis Ada Empat Dijen Teknis Yang Disupport Untuk Dilakukan Penelitian Kemudian Tahun 2022 Ini Adalah 9,4M Ini Bukan Dikecilkan Karena Akan Ikut Berit Bukan Jadi Karena Ada Focusing Masalah Anggaran Sehingga Anggaran Dari Puslit Duga Dikurangi Secara Artinya Berbanding Artinya Kalau Misalnya Batlibang Dikurangi 25% Semuanya Kurang 25% Kemudian Dana Untuk Riset Ini Itu Tidak Hanya Di 20 Lipang Ini Tetapi Juga Di Berbagai OPT Yang Ada Di Daherah Jadi OPT Daherah Juga Melakukan Penelitian Penelitian Yang Terutama Penelitiannya Itu Atas Request Dari Pemenda Lanjut Mas Ini Kalau Kita Melihat OPT Kami Jadi Kita Punya Balai Besar Yang Ruang Kerjanya Itu Ada Tujuh Provinsi Seperti Kayak Di Makassar Makassar Itu Punya Tujuh Provinsi Wilayah Kerjanya Artinya Melakukan Penelitian Melayani Penelitian Untuk Pemenda Sulawesi Selatan Sulawesi Tanggara Kalau ada Permintaan Kemudian Juga Melakukan Pengembangan SDM Melakukan Pelatihan Pelatihan SDM Talenta Digital Ke Tujuh Provinsi Ini Demikian Juga Yang Di Medan Kita Bagi Kalau Balai Besar Itu Wilayahnya Tujuh Provinsi Tetapi Kalau Balai Esalon Tiga Itu Sekitar Empat Sampai Tiga Provinsi Terus Kemudian Karena Melakukan Penelitian Dan Di Dalam Penelitian Itu Diharuskan Melakukan Publikasi Kami Mempunyai Publikasi Ilmiah Ini Sebanyak Ada 22 Publikasi Ilmiah Berupa Jurnal Itu Sinta Dua Rata Sinta Dua Jadi Badan Lidbang Dengan Penelitian Ada Maka Dilakukan Publikasi Dan Ini Membakan Aset Dari Jurnal Yang Ada Di Badan Koinfo Lanjut Ini Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penelitian Dan Pengembangan Kalau Bapak Ibu Melihat Disini Apa Arti Penelitian Disini Adalah Penguatan Penguasaan Ilmu Dasar Dan Ilmu Terapan Termasuk Di Dalamnya Adalah Ilmu Sosial Yang Digunakan Untuk Menyiptakan Atau Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Jadi Di Dalam Patlibang Penelitian Ini Definisi Ini Juga Dilakukan Jadi Dalam Rangka Untuk Mengembangkan E-Tech Terus Kemudian Melakukan Solusi Permasalahan Pembangunan Jadi Solusi Permasalahan Pembangunan Itu Adalah Permasalahan Permasalahan Yang Ada Di Dirjen Teknis Itu Kita Lakukan Penelitian Kemudian Kita Cari Solusi Solusinya Dan Kita Berikan Kepada Dirjen Teknis Sebagai Pebijakan Jadi Itu Yang Dilakukan Di Dalam Penelitian Lanjut Kemudian Di Dalam Pengembangan Kalau Dilihat Dari Sini Pengembangan Itu Adalah Tindak Lanjut Dari Penelitian Untuk Meningkatkan Satraan Masyarakat Dan Majukan Peradaban Jadi Kalau Penelitian Tadi Ada Permasalahan Yang Muncul Kemudian Kita Bantu Selesaikan Kemudian Keluarlah Kebijakan Jadi Kebijakan Tadi Akhirnya Dilakukan Suatu Penyelenggaraan Misalnya Seperti Saat Ini Ada Sweet Off Dari Broadcast Yang Analog Menjadi Digital Broadcast Artinya Penyaraan Digital Kemudian Penyaraan Digital Ini Diperlukan Diperlukan Tata Kelola Dan Sebagainya Dilakukan Pengembangan Terhadap Bagaimana Tata Kelola Digital Broadcast Ini Jadi Itu Yang Dilakukan Oleh Pus Lidbang Badan Lidbang Poinfo Lanjut Kemudian Dengan Adanya Perpres 33 Tahun 2021 Pasal 62 Disini Disebutkan Bahwa Tugas Dan Fungsi Pada Unit Kerja Yang Melaksanakan Penelitian Dan Pengembangan Yaitu Penelitian Pengembangan Yang Kita Lakukan Tadi Menghasilkan Invent Diintegrasikan Kedalam BRIN Jadi Berdasarkan Pasal 62 Ini Tugas Dan Fungsi Yang Tadinya Ada Di Badan Lipang Pengembangan Koinfo Ini Memang Harus Diintegrasikan Kedalam BRIN Berdasarkan Hal Ini Kita Menunggu Bagaimana Cara Mengintegrasikan Kalau Kemarin Waktu Diskusi Dengan Pak Pak Koso Itu Menintegrasikan Awalnya Dimulai Dari Keuangan Jadi Keuangan Tadi Yang saya Sampaikan Anggaran Dari Bat Libang Sebanyak 9 9,4 9,4 Itu Akan Diintegrasikan Dengan BRIN Jadi Mau Enggak Mau Penelitinya Juga Harus Ikut Dengan BRIN Jadi Kemarin Seperti Itu Lanjut Terus Bagaimana Dengan Keadaan Seperti Ini Kita Namakan Metamorfosis Metamorfosis Badan Penelitian Dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo Dan Informatika Jadi Bapak Ibu Kalau ingat Metamorfosis Itu Mata Pelajaran Biologi Metamorfosa Jadi Dari Kupu-kupu Jadi Artinya Dari Pertama Dia bertelor Kemudian Jadi kepompong Jadi Ulat Kemudian Jadi Kupu-kupu Jadi Metamorfosis Kita Merubah Merubah Yang tadi Melakukan Penelitian Dan Pengembangan Yang Tadi Ada Di Undang-Undang Nomor Sebelas Tadi Kemudian Kita Merubah Menjadi Badan Talenta Digital Nasional Atau Badan Pengembangan SDM Digital Nasional Jadi Namanya Belum Fix Masih Tetap Berbulir Tetapi Tupu-foksinya Sudah Berubah Lanjut Mas Kenapa Itu Dilakukan Itu Ada Alasannya Jadi Ada Lima Arahan Presiden Dalam Melaksanakan Transformasi Digital Jadi Kita Diminta Untuk Melakukan Transformasi Digital Jadi Ini Sudah Ditahan Di Melalui Dan Hari Senin Dengan DPR Untuk Membahas Ini Adalah Trading Sektor Di Bidang Transformasi Digital Demikian Juga Dating Sektor Di Bidang Riset Dan Inovasi Jadi Semua Anggaran Tentang Riset Dan Inovasi Adalah Di Demikian Juga Yang Transformasi Digital Ini Transformasi Digital Ini Cuma Anggaran Tentang Transformasi Digital Nanti Seizin Dari Koinfo Contohnya Misalnya Ada Instansi Yang Ingin Mendirikan Data Center Karena Data Center Sudah Dibuatkan Alasannya Apa Dicek Jadi Itulah Arahan Presiden Seperti Itu Lima Arahan Itu Meliputi Struktur Dan Sebagai Infrastruktur Data Dan Sebagainya Jadi Kalau Kita Lihat Transformasi Digital Itu Seperti Apa Definisinya Ada Di Sini Jadi Ada Perubahan Proses Bisnis Kemudian Dengan Menggunakan Digital Teknologi Itulah Yang Dijamakan Digital Transformation Dengan Kita Bisa Mendapatkan Suatu Nilai-nilai Baru Di Dalam Lanjut Mas Jadi Ini Lima Arahan Satu Peningkatan Infrastruktur Digital Ini Ditugaskan Kepada Dirjen SDPPI Sama Fakti Kemudian Desain Peta Jalan Transformasi Digital Ini Sudah Kita Buat Dan Sudah Disampaikan Kepada Bapak Presiden Dan Nanti Akan Segera Dilaunching Bagaimana Peta Jalan Transformasi Digital Kemudian Memujudkan Satu Data Indonesia Ini Tugas Dari Dirjen Apika Untuk Membuat Data Center Yang Berupa Cloud Dan Itu Dipakai Oleh Seluruh Instansi Jadi Instansi Tidak Perlu Lagi Menginvestasikan Cloud Atau Sewa Cloud Semuanya Bisa Dari Dirjen Apika Kemudian Yang Keempat Ini Tugas Yang Batlib Jadi Melakukan Pengembangan SDN Di Sektor Digital Ini Kemudian Semuanya Ini Harus Ada Legislasinya Ekosistem Digital Jadi Ada Pembuatan Undang-Undang Seperti RUU Untuk Pelindungan Data Pribadi Contohnya Seperti Lanjut Mas Lima Hal Tentang Transformasi Digital Ini Sudah Ada Di Dalam SBBE Jadi Langkahnya Seperti Apa Mulai Dari Penyedahanaan Birokrasi Berbasis Digital Atau Digital Birokrasi Kemudian Digital Work Management Yaitu Pemulaan Ekonomi Melalui Management Kinerja Berbasis Digital Tentunya Menggunakan Aplikasi Aplikasi Yang Berbasis Komputer Kemudian Datanya Saling Terintegrasi Dan Sebagainya Kemudian Yang Penting Adalah SDM Bagaimana Merubah SDM Tadi Menjadi Berbasis Digital Atau Digital Mindset Kemudian Baru Tata Kelolahnya Yang Dinamakan Sebagai Digital Government Barulah Kita Bisa Mencapai Yang Namanya Digital Services Atau Pelayanan Publik Berbasis Ini yang Yang Dinampakan Sebagai Salah Satu Transformasi Digital Di Lingkungan Pemerintahan Jadi Peningkatan Kualitas SDM Para ASN Non-ASN Itu Akan Kita Lakukan Pelatihan Pelatihan Dengan Tema-tema Digital Ini Kewajiban Dari Badan Bibang Lanjut Harapan Harapan Dari Kemenpan RB Bahwa Transformasi Digital Tadi Menjadi Smart Government Sehingga Pemerintah Itu Kalau Reformasi Birokrasi Itu Mulai Dari Strategi Struktur Proses SDM Teknologi Kolaborasi Ini Sudah Jalan Dengan Adanya Transformasi Digital Maka Semua Pengambilan Keputusan Kebijakan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Didasarkan Pada Data Yang Akurat Akhir Dan Dapat Dibetanggungjawabkan Jadi Semuanya Harus Berbasis Kepada Data Maka Perlu Yang Dinamakan Itu Tadi Lima Instruksi Dari Bapak Presiden Akses Harus Ada Infrastruktur Untuk Akses Harus Bisa Karena Masyarakat Akses Bagaimana Kalau Tidak Bisa Mengakses Tentang Layanan Data Dan Sebagainya Data Dan Informasi Kemudian Storage Pusat Datanya Harus Mempunyai Artinya Bisa Menginterkasikan Semua Data Sehingga Mudah Untuk Di Akses Datanya Sehingga Pengambilan Keputusan Itu Berbasiskan Pada Data Maka Diperlukan Talenta Digital Untuk Bisa Menjalankan Smart Government Lanjut Ini Metamorphosis Yang Akan Kita Lakukan Memang Agak Ada Irisan Kita Masih Membutuhkan Penelitian Jadi Kalau Kita Lihat Disini Badan Talenta Digital Itu Proses Seperti Ini Jadi Untuk Bisa Kita Melakukan Iterasi Talenta Digital Melakukan Pendidikan Dan Pelatihan Mengembangkan Profesi Profesi Itu Harus Dari Riset Gak Bisa Kalau Langsung Tiba-tiba Ujuk-ujuk Melakukan Tema Seperti Ini Melatih Seperti Ini Kemudian Melatih Di Wilayah Mana Itu Harus Jelas Jadi Makanya Disini Dimulai Dari Melakukan Pengembangan Ekosistem SDM Digital Jadi Ekosistem SDM Digital Dimulai Dari Kita Men Survei Bagaimana Supply And Demand Di Industri Terutama Industri Digital Ada Berapa Supply Butuhnya Ada Berapa Kemudian Di Bera Masing-masing Tentunya Beda-beda Permasalahannya Dan Sebagainya Kemudian Muncul Yang Dinamakan Roadmap Tentang Ekosistem SDM Digital Ini Pekerjaan Mereka Seperti Ini Kemudian Juga Bisa Menentukan Profesi Apa Yang Diputuhkan Profesi Digital Seperti Apa Termasuk Fungsionalnya Fungsional Digital Di Indonesia Yang Dibutuhkan Seperti Apa Sekarang Kita Mempunyai Beberapa Yang Masuk Ke Digital Misalnya Contohnya Planata Komputer Ini Bagaimana Pengembangannya Ini tugas Dari Pengembangan Ekosistem SDM Digital Nanti Kalau Dia Sudah Mempunyai Suatu Framework Yang Jelas Roadmap Baru Diberikan Kepada Unit Kerja Yang Mempunyai Proses Bisnis Di Profesi Dulu Profesi Dan Pengelolaan Profesi Dan Pengembangan Fungsional Digital Ini Membuat SKKRI Membuat Modul Kemudian Modul Yang Cocok Untuk ASM Seperti Apa Terus Baru Bisa Kita Lakukan Literasi Sama Talenta Digital Jadi Pengelolaan Literasi Ini Juga Kita Punya Piramid Di dalam Pengembangan SDM Digital Itu Ada Semacam Piramid Segitiga Yang Paling Bawah Itu Adalah Masyarakat Yang Harus Diliterasi Kemudian Di Tengah Itu Adalah Para Leadership Digital Terus Bagaimana Caranya Untuk Bisa Memujudkan Indonesia Mempunyai SDM Talenta Digital Yang Berbentuk Piramid Tadi Itu Diperlukan Suatu Pengembangan Terus Kemudian Baru Ujungnya Adalah Pengelolaan Pendidikan Dan Pelatihan SDM Digital Jadi Tugas-tugas Dari Masing-masing UPT Nanti Itu Adalah Langsung Melakukan Pelatihan Melakukan Pendidikan Jadi Tidak Melayani Lagi Permintaan Dari Daerah Yang Sama Ini Permintaan Daerah Ini Cukup Banyak Untuk Melakukan Penelitian Sehingga Nanti Kedepannya Adalah Hanya Melakukan Pendidikan Dan Pelatihan SDM Digital Yang Sudah Di Konsep Oleh Empat Unit Kerja Ini Lanjut Lanjut Masih Ini Masih Jalan-jalan Lanjut Pak Halo Ini Usulan Struktur Organisasi Jadi Kira-kira Jadi Usulan Struktur Organisasinya Seperti ini Di dalam Seperti Proses Bisnis Tadi Diawali Dari Pengembangan Ekosistem SDM Digital Ini Masih Memerlukan Penelitian Ada Penelitian Kemarin Sudah Saya Sampaikan Juga Kepada Rekan-rekan Bagaimana Koneksi Atau Hubungan Antara Kementerian Dengan Di Kementerian Di sektor Masih Memerlukan Riset-riset Apakah Kita Berkontrak Dananya Ada Di Kementerian Poinfo Atau Dananya Ada Di Berin Kemudian Orangnya Pasti Ada Di Berin Kita Mempunyai Permasalahan Seperti Ini Kemudian Mungkin Berin Bisa Membantu Bagaimana Melakukan Riset Ini Penelitian Ini Sehingga Hasilnya Bisa Kita Gunakan Ini Memang Ada Sedikit Irisan Di pusat Pengembangan Ekosistem Apakah Kita Masih Kan Kemarin Itu Kalau Penelitian Dan Pengembangan Itu Harus Masuk Berin Terintegrasi Dalam Berin Tetapi Yang Disini Adalah Pengembangan Ekosistem SGM Digital Adalah Pucat Proses Bisnis Yang Nantinya Berkontribusi Terhadap Unit kerja Unit kerja Yang lain Ini Mungkin Yang Bisa Menjawab Nanti Kepala Berin Bagaimana Kebijakan Untuk Ini Tetapi Di Badan Litbang Pengembangan SDM Memang Sudah Ini Kalau memang Penelitian Dan Pengembangan Tupoksinya Ditarik Kita Mengikuti Hal tersebut Kebijakan Itu Terus Kemudian Tinggal Cara Integrasinya Seperti Apa Itu yang perlu Kita bahas Demikian Terima kasih Rekan-rekan Semuanya Yang bisa Kami Sampaikan Saya kembalikan Lagi kepada Bapak Moderator Pak Agus Panar Sukri Semuanya Menanggapi Lebih panjang Daripada Pak Kepala Print Jadi 30-40 Menit Ini Mas Hari Ini Pertanyaannya Banyak sekali Tapi Saya Mencatat Bahwa Balik Bank Kominfo Ini Sangat Responsif Dan Telah Mempersiapkan Untuk Bermetamorposis Tadi Menjadi Badan Apa tadi Pengembangan Talenta Digital Nah Ini Seperti Apa Ini Ada Banyak sekali Pertanyaan Tapi Intinya Saya Menangkap Bahwa Balik Bank Kominfo Ini Siap Ditarik Oleh Print Ketika Itu Untuk Riset Dan Penelitian Dan Pengkajian Berhubungan Riset Itu Tapi Balik Bank Itu Sendiri Akan Bermetamorposis Berfokus Pada Tadi Pengembangan SDM Digital Ini Malah Mas Dari Memunculkan Istilah Baru Ecosystem SDM Digital Padahal Teman-teman Yang Di Startup Ini Juga Memunculkan Ecosystem Entrepreneur Kepala Ini Mungkin Pertanyaan Mas Hari Kepala Brin Ini Bagaimana Proses Integrasi Kata Pak Kepala Brin Untuk Yang Kementerian Tembaga Baru Tahun Depan Akan Dibahas Karena Tahun Ini Membahas Dulu Yang Part LPNK Dan Restek Atau Brin Itu Sendiri Tahun Depan Proses Tahun Ini Proses Tahun Ini Proses Yang Pasal 62 Batas Waktunya Hanya Setahun Tapi Kalau Yang OPL 4 Batas Waktunya Dua Tahun Oke Kalau Gitu Kita Langsung Aja Ini Sebelum Menjelam Pertanyaan Yang Di Ruang Kat Yang Banyak Itu Pak Kepala Brin Mohon Penjelasannya Atas Pertanyaannya Mas Hari Ya Jadi Terima Kasih Ini Mas Hari Juga Jadi Kalau Dari Saya Saya Memang Apa Saya Tergantung Juga Dari Arahan Pimpinan Masing-masing Khususnya Menterinya Begitu Jadi Contohnya Yang Saya Sudah Dapat Klarifikasi Itu Dari Menkes Kemudian Dari Pak Arifin Menteri SDM Misalnya Kemudian Dari Mendikbud Juga Mendikbud Ristek Jadi Secara umum Memang Seperti yang Disampaikan Pak Hari Itu Jadi Kita Lakukannya Minimal Program Itu Kita Lakukan Tahun Ini Konsolidasinya Karena Kalau program Kita harus Melakukannya Sebelum Paku Anggaran Bulan Juli Nanti Sehingga Anggaran Waktu Diketok Nanti Sudah Sudah Berpindah Misalnya Anggaran Dari Program Program Yang Terkait Riset Dan Inovasi Meskipun Kelembagaannya Bisa Tahun Depan Karena Kalau Untuk Kelembagaannya Balitbank Kementerian Tentu Perpresnya Kementerian Terkait Harus Diubah Jadi Itu Kan Pasti Terlu Waktu Meskipun Bisa Cepat Tapi Pasti Terlu Waktu Dan Itu Dilakukan Oleh Kementerian Sedangkan Kalau Untuk Yang 4 LPNK Ini Kita Justru Sekarang Karena 4 LPNK Ini Yang Harus Menjadi Cangkang Utamanya Jadi Seperti Itu Meskipun Kalau Anggaranya Mulainya Semua Tahun Depan Secara Real Anggaranya Baru Bisa Kita Eksekusi Secara Total Itu Sebagai Satu Entitas Itu Awal Tahun Depan Memasuki Tahun Anggaranya Itu Oke Itu Mas Dari Mungkin Jelas Jawaban Pak Kepala Brin Bahwa Walaupun Mas Dari Sudah Bunya Konsep Itu Perlu Tetap Ijen Dari Pak Menterinya Gimana Mas Jadi Kalau Tadi Mas Anggaran Memang Ketentuannya Seperti Itu Dari Kementerian Keuangan Dan Itu Sudah Disampaikan Juga Pada Kita Tapi Masalah SDM Yang Belum Sampai Itu Apakah Nanti Masuk Unit Kerja Yang Mana Jadi Misalnya SDM Kan Tadi Saya Sebutkan Peneliti Kita Itu 103 Jadi 34 Itu Madya Dan Utama Kalau Yang Baru Masuk Atau Masih Muda Mungkin Dia Bisa Ganti Fungsional Itu Tergantung Mereka Sendiri Tetapi Kalau Yang Madya Sama Yang Utama Ini Hampir Usianya Itu Rata-rata Di Atas 50 Bahkan Mungkin Ada Yang 55 Kalau Pindah Fungsional Mungkin Tidak Bisa Karena Ada Batas Umur Ini SDM Yang Ada Ini Apakah Langsung Masuk Ke Unit Kerjanya Yang Ada Di BRINT Yang Sekarang Ada OPL Apakah Langsung Kesana Apakah Dimana Unit Kerjanya Ketika Dia Pindah Kalau Itu Kita Lihat Dulu Jadi Kalau Yang Kasus Misalnya Satu Balitbang Belondongan Masuk Itu Lebih mudah Jadi Praktis Tidak ada Perubahan Apakah Ganti Logo Sebenarnya Kalau Yang Parsial Parsial Ini Yang Kita Harus Lihat Kasus Perkasus Mas Hari Jadi Apa Karena Ini Kan Menjadi Itu Justru Yang Harus Dipertimbangkan Oleh Kementerian Asal Pada Saat Melakukan Perubahan Fusi Jadi Itu Resiko Dari Perubahan Fusi Dilihat Sesuai Dengan Kompetensinya Pak Handoko Jadi Misalnya Ada Penelitian Misalnya Dia Ada Yang Umur 60 Ada 50 Orang Terus Semua Ditaruh Ini Repot Juga Tanpa Ada Program Tanpa Ada Apapun Jadi Itu Yang Tolong Dipertimbangkan Gitu Oke Ini Pak Sedari Dan Pak Kepala Blin Pak LTH Ini Ada Banyak Sekali Pertanyaan Tapi Kita Semua Menangkap Bahwa Salah Satu Usaha Responsif Dari Kominfo Ini Berminta Sambil Sambil Menyiapkan Para Peneliti SDM IFTEC Yang Memang Kegiatan Kusinya Peneliti Dan Pengembangan Itu Monggo Ditarik Ke Blin Termasuk Dananya Begitu Tapi Kemudian Menampau Kosis Itu Nanti Fokus Pada SDM Digital Talentanya Nah Ini Menyangkut Hal Itu Kan Ini Wacana Ada OR Organisasi Riset Dan Ada Pusat Riset Pak Kablin Ini Termasuk Struktur Organisasi BRIN Ini Seperti Apa Pak Kepala BRIN Ya Kalau Secara Umum Struktur Organisasinya Itu Seperti Yang Di Perpres Yang Sekarang Cuman Nanti Namanya Memang Bukan OPL Tapi Organisasi Riset Itu OR Itu Kita Sedang Memperbaiki Perpres Masalah Karena Di Perpres Yang Baru Nanti Apa Status Dan Kejelasan Dari Struktur OR Lebih Clear Jadi OR Seperti Apa Setara S1 A Dan Kemudian Di Bawah Ada Pusat Yang Setara 2 A Jadi Meskipun Mereka Semua Funksional Tetapi Apa Mendapatkan Fasilitas Setara 1A Dan 2A Itu Nah Maksudnya Apa Karena Itu Yang Dari Dulu Saya Sampaikan Kunci Dari Lembaga Riset Itu Ada Di Riset Nomor Satu Yang Kedua Ada Di Pusat Riset Nya Pusat Teknologi Pusat Penelitian Apalah Pokoknya Pusat Sehingga Kalau Kita Melakukan Apa Transisi Kelembagaan Sebisa Mungkin Dua Hal Ini Jangan Terganggu Secara Drastis Karena Yang Kerja Itu Mereka Yang Kerja Itu Kan Bukan Kepalanya Bukan Deputinya Bukan Kepala Lipi Bukan Deputi Lipi Yang Kerja Itu Kan Riset Dan Peneliti Dan Pusat Penelitian Diliti Jadi Itu Yang Yang Sekarang Diakomodasi Insyaallah Diakomodasi Dan Mereka Praktis Tidak Perlu Ada Perubahan Apapun Sebenarnya Secara Real Jadi Itu Itu Aja Sebenarnya Yang Membedakannya Sedangkan Deputi Itu Ngurusin Deputi Dan Sestama Ngurusin Layanan Layanan Baik terkait Infrastruktur Riset Layanan Administrasi Dan Seterusnya Sehingga OR Itu Murni Hanya Ngurusin Riset Tidak Ada Lagi Urusan Administrasi Urusan Melihara Alat Melihara Kapal Kurang Lebih Seperti Itu Yang Dilakukan Lipi Selama Dua Tiga Tahun Kita Kita Sudah Kita Cobakan Sebutannya Melipikan Brin Oke Pak Kepala Brin Ini Saya Kurang Afdol Tadi Mungkin Bang Oni Telah Mewakili Ketua Umum Tapi Sekarang Bang Oni Berpindah Peran Jadi Adla Goni Sini Pokoknya Enggak Setuju Dengan Caranya Brin Bang Oni Silahkan Kontra Adla Goni Kepala Brin Dan Kepala Balik Bang Komite Bang Oni Ya Ijin Pak Kepala Brin Pak Ihandoko Jadi Kalau Pak Agus Vanar Ini Saya Selalu Dikasih Pertanyaan Pertama Karena Harus Kontra Ini Peranan Ini Peranan Peranan Aja Pak Roll Play Namanya Soalnya Saya Butuh Ijin Tanah Tangan Dari Pak Kepala Brin Karena Semua Teman-teman Disini Tidak Semuanya Komunitas Brin Jadi Memang Ada Dari Balik Bank Dari Kementerian Dan Saya Lihat Tadi Ada Brida Dan Teman-teman Dari Luar Negeri Secara Umum Se Boleh Dikatakan Sosial Media Di Media-media Mainstream Itu Rata-rata Mengritik Tentang Brin Soal Koordinasi Dan Integrasi Tadi Soal Pengintegrasian Jadi Kalau Lihat Dari Perspektif Perspektif Tadi Popular Support Itu Boleh Dikatakan Tidak Begitu Populer Jadi Pak Kepala Brin Ini Kalau Di Brin Ngetop Pak L.T. Handoko Tapi Di Luar Brin Itu Saya Yakin Kritikulnya Sangat Besar Dan Karena Pak Kepala Brin Boleh Katakan Untuk Urusan Brin Dianggap New Kids On The Blok Walaupun Pengalaman Lipinya Luar Biasa Mungkin Masih Semangat Tapi Kalau Lihat Dari Kritikan Di Luar Itu Menurut Saya Sangat Besar Terhadap Eksistensi Brain Dan Arah Kedepannya Hari Ini Ada Tulisannya Pak Bambang Kesowo Yaitu Pak Menteri Sekretaris Negara Jamannya Ibu Mega Pak Bambang Kesowo Ini Menarik Tulisannya Menurut Saya Jadi Saya Perseritakan Dengan Posisinya Ibu Mega Karena Katanya Ibu Mega Yang Akan Jadi Dewan Pengarah Berita Itu Cukup Banyak Berita Dan Saya Yakin Pak Kepala Berita Akan Bilang Bahwa Belum Ada Suratnya Tapi Berita Itu Ada Dan Kalau Lihat Pak Bambang Kesowo Bercerita Juga Bahwa Yang Menurut Saya Menarik Bahwa Harusnya Isu Tentang Ideologi Arah Kedepan Itu Harusnya Sudah Selesai Yang Paling Penting Adalah Prioritas Riset Negara Yang Harus Ditentukan Oleh Presiden Dewan Pengarah Nah Rupanya Isunya Terakhir Itu Dewan Pengarah Dimana Rupanya Isu Besar Jadi Bukan Isu Kalau Di Dalam BPPT Liti Lapan Batan Isu Besarnya Memang Soal Pengintegrasian Peleburan Yang Disini Pun Saya Meminjam Kata-katanya Pak Bambang Kesowo Ada Di Kompas Hari Ini Pak Jadi Kontraproduktif Dalam Soal Peleburan Dan Ini Sebenarnya Juga Salah Satu Ide Besar Yang Pernah Diusung Oleh Pak Agus Panar Sukri Untuk Membuat WID Ngetop Jadi WID Itu Ngetop Pertama Kali Karena Kita Membahas Pak Karunia Firdausi Jadi Temannya Pak L.T. Handoko Yang Mengkritik Brain Jamannya Pak Bambang Yang Mengkritik Soal Mergernya Jadi Semua Memilih Kalimat Akuisisi Nah Jamannya Pak L.T. Handoko Itu Sebenarnya Bukan Merger Bukan Akuisisi Jadi Separuh Nah Kelihatan Bahwa Sudah Ada Agak Resistensi Menurut Saya Dengan Adanya Paparan Dari Kepala Balit Bank Kom Info SDM Yang Tadi Saya Baru Lihat Boleh Dikatakan Namanya Sudah Dirubah Kurang Lebih Ada Yang Mengomentari Jangan Jangan Itu Dalam Rangka Secara Organisasi Pemerintahan Decision It's Already Taken Pak Presiden Sudah Bilang Begitu Tapi Pak Presiden Tidak Mengawasi Terus Terusan Sehingga Isunya Kalau Pak Bambang Kesowo Kenapa Pak Presiden Sendiri Yang Memberikan Arahan Langsung Untuk Memberikan Prioritas Jadi Katakan Kalau Tulisannya Hari Ini Bilang Apakah Industri Yang Harus Didukung Adalah Industri Misalnya Industri Kalau Bapak Biasa Sumber Daya Alam Industri Pertahanan Industri Pertanian Dan Lain-lain Itu Yang Harusnya Pengen Dilakukan Tapi Urusan Lain Isu-isu Lain Sebaiknya Tentang Riset Kedijakan Tetap Dilakukan Di Kementerian Ini Saya Bawa Garis Bawahi Punyanya Pak Bambang Riset Riset Dasar Tetap Dilakukan Di Universitas Agak Berbeda Tapi Paling Tidak Saya Kepala Brin Isu Tentang Brin Dan Kedepannya Menurut Saya Sampai Berapa Lama Ini Masih Akan Seperti Ini Jadi Masih Belum Seperti Sekarang Baru Pak L.T. Handoko Jurubicaranya Pak Agus Vanar Juga Belum Berani Jadi Jurubicara Pak L.T. Handoko Karena Belum Dikasih Tahu Padahal Influencer Paling Top Sebenernya Untuk Riset Inovasi Ya Pak Agus Vanar Sama Mas Sumbogo Saya Kira Begitu Pak L.T. Handoko Terima kasih Sebelumnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Kepala Brin Lalu Langsung Menanggapi Tulisan Pak Berman Kesewo Di Kompas Hari Ini Terima Kasih Mas Saya Tahu Apa Sepintas Banyak Pemisan Yang Menkritik Ini Itu Ya Kalau Saya Yang Nggak Apa Namanya Juga Negara Demokrasi Ya Kan Gitu Tapi Yang Jelas Kan Kita Tahu Problemnya Itu Apa Kalau Dari Saya Teknokrat Dan Saya Praktis Jadi Kalau Saya Fokus Ke Problem Kita Apa Dan Bagaimana Cara Yang Kita Bisa Lakukan Yang Paling Rasional Untuk Apa Memecahkan Problem Itu Sesimpel Itu Kita Tidak Bicara Apa Aspek Yang Lain Aspek Politik Dan Sebagainya Nah Kalau Masalah Ada Menyampaikan Wah Itu Nanti Kalau Apa Konsolidasi Ini Dan Itu Akan Perlu Waktu Begitu Ya Pasti Perlu Waktu Tapi Kalau Waktu Yang Saya Minta Dan Saya Lakukan Itu Ya Ya Apa Berapa Bulan Saja Tidak Perlu Juga Apa Dua Tahun Itu Ngapain Juga Itu Tadi Saya Sampaikan Mengapa Saya Fokus Ke Apa Namanya Perisat dan Pusat risetnya Itu Tidak Ya Tidak Perlu Berubah Secara Drastis Dan Memang Sangat Minimal Pasti Jadi Tidak Tidak Perlu Ada Masalah Jadi Seperti Itu Karena Kita Sangat Detail Kita Tahu Proses Administrasi Dan Regulasi Yang Menang Itu Sehingga Kita Banyak Saya Sampaikan Pengalaman Delivi Itu Buat Saya Pengalaman Yang Berharga Untuk Mengenstekusi Ini Karena Problem Delivi Miniatur Problem Riset Indonesia Persis Sama Sebenarnya Jadi Jadi Dan Apa Penyataan Tidak 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 Sulit Sebenarnya Karena Secara Administratif Pun Sebenarnya Sama Sekali Tidak Sulit Justru Yang Nanti Menjadi Apa PR Kedepan Itu Adalah Proses Optimalisasi Optimalisasi Dari Ininya Apa Yang Sudah Dikonsolidasikan Itu Nah Itu Yang Proses Yang Continuous Improvement Itu Nanti Akan Ada Disitu Kalau Teman Teman Di Livi Udah Tau Itu Pasti Tiga Empat Tahun Terakhir Yang Kita Lakukan Ada Banyak Continuous Improvement Yang Kecil Kecil Habis Itu Tapi Kalau Itu Kita Lakukan Kita Enggak Berubah Karena Memang Lembaga Riset Itu Perlu Banyak Sebanyak Mungkin Tapi Bukan Lembaga Riset Pemerintah Lagi Ini Yang Apa Lembaga Riset Banyak Tapi Domina Lembaga Riset Pemerintah Yang Dikelola PNS Berat Makanya Banyak Yang Bisa Diarapkan Karena Lingkungannya Saja Sudah Tidak Mendukung Sebenarnya Jadi Ini Kalau Saya Bicara Yang Terkait Dengan Tadi Kalau Yang Terkait Konsolidasi Terkait Dengan Yang LPNK Kalau Balik Bank Kem Bagaimana Kalau Balik Bank Kem Kalau Saya Sebenarnya Saya Saya Mintakan Pimpinannya Bagaimana Saya Tahu Karena Kita Dulu Kepala Lipi Itu Pembina Balik Bank Kementerian Pembina SDM Balik Bank Kementerian Semuanya Jadi Kita Tahu Persis Bagaimana Kondisi Di setiap Balik Bank Kementerian Jadi Kita Juga Bisa Melihat Bahwa Banyak Pekerjaan Generic Yang Memang Ada Di Kementerian Itu Jadi Kalau Ada Yang Mengubah Silahkan Juga Karena Kita Kan Tidak Mewasal Banyak Tapi Yang Jelas Program Yang Terkait Riset Yang Diklaim Riset Itu Akan Kita Tarik Jadi Sebenarnya Kan Apa Kemauan Dan Apa Kebijakan Politik Presiden Itu Disitu Intinya Jadi Sudahlah Jadi Kalau Kalau Yang Kalau Dulu Memang Yang Tugas Dan Fungsinya Sebenarnya Bukan Riset Yang Tidak Usah Dikanti Saja Seperti Mas Hari Seperti Kementerian PUPR Misalnya Ini Urusannya Sebenarnya Selama Ini Urusan Teknis Teknis Mendukung Pelaksanaan Tugas Fungsi Direkturat Jenderal Teknis Sudah Dijadikan Saja Salah Satu Direkturat Dirijen Teknis Tapi Nanti Biayai Dari Dirijen Teknis Yang Anggaran Riset Akan Dikonsolidasikan Oleh Bapak Nasdaq Keuangan Jadi Kita Akan Bisa Melihat Secara Real Nanti Sebenarnya Berapa Biaya Yang Kita Perlukan Untuk Mendukung Kegiatan Riset Yang Dilakukan Bagi Lembaga Pemerintah Ini Yang Selam Ini Diklaim Dari APBN Itu Kurang Lebih 26 Triliun Atau Sekitar Itu Tapi Kalau Saya Gini Itu Nggak Sampai 26 Sebenarnya Kita Cukup 16 Triliun Kalau Yang Riset Beneran Ya Mungkin Itu Yang Bisa Sampaikan Yang Terakhir Kalau Masalah Ini Masih Saya Sendirian Itu Pertanyaan Yang Sama Mas Sone Seperti Waktu Saya Memulai Didi Kalau Kita Membuat Perubahan Fundamental Terakhir Harus Di Depan Nggak Bisa Kita Nyuruh Anabuah Itu Nggak Mungkin Meskipun Saya Berpotensi Tapi Itu Risiko Kalau Perubahan Fundamental Kita Yang Harus Paling Depan Bukan Kita Yuruh Anabuah Ayo Maju Serbu Kita Terakhir Di Belakang Saya Harus Paling Depan Karena Ini Sangat Risiko Seperti Sampaikan Mas Sone Jadi Risiko Itu Harus Pimpinan Yang Mengambil Jadi Intinya Pak Kepala Brin Ini Menjadi Contoh Ketua Khasarah Untuk Maju Pantang Mundur Untuk Menyediakan Fasilitas Riset Untuk Mujudkan Indonesia Maju Kalau Nggak Sekarang Mau Kapan Lagi Kita Ubah Kapan Kita Nggak Disin 26 Rindu Nggak Selesai Nggak Bisa Begitu Lagi Pasih Ada Pak Kepala Bin Sudah Makan Malam Atau Belum Kita Lagi Sampai Malam Dan Beliau Siap Untuk Sampai Malam Boleh Boleh Ini Ada Komentar Menarik Dari Pak Leo Adianto Ini Dari ITB Pak Leo Monitor Masih Monitor Masih monitor Pak Leo Ada Harusnya Leo Ada Tadi Pak Leo Ada Kalau Enggak Saya Bacakan Ada Langsung Disampaikan Ini Ahli Ekosistem Riset Dan Ekosistem Inovasi Terutama Ini Ini Katanya Pak Kepala Brin Menjelaskan Ekosistem Inovasi Tapi Ada Yang Kurang Penjelasannya Silahkan Samenkan Langsung Pak Leo Terima kasih Selamat malam Pak LTH Pak Kepala Brin Ini Pak LTH Yang tertulis Disitu Tidak ada Menyebutkan Inovasi Dari Tiga Arah Yang Bapak Sampaikan Tadi Dan Dari Tujuh Target Yang Mau Dicapai Mayoritas Kalau Saya Lihat Kebanyakan Tentang Aspek Riset Nah Mungkin Apakah Tidak Lebih Baik Aspek Inovasinya Ditambahkan Pak Karena Itu Yang Ditunggu Orang Dan Sangat Dinantias Inovasi Itu Yang Terutama Pak LTH Yang Kedua Pak Kan Bapak Tadi Sampaikan Bicara Banyak Dengan Lead Bank Peneliti Riset Tapi Apakah Bapak Sudah Mulai Ke Ekosistem Inovasinya Pak Jadi Kayak Tadi Yang Pak Kepala Balitbang Komento Sampaikan Misalnya Yang Sandbox Regulasi Itu Kan Beberapa Kali Pernah Dimintakan Dulu Kemen Ristek Yang Masih Ada Tapi Tetap Berulang Berulang Banyak Sekali Kejadian Bahwa Hasil Riset Yang Jadi Produk Inovasi Sangat Sulit Masuk Ke Pasar Bahkan Untuk Pasar Yang Pembelinya Bisa Pemerintah Sendiri Atau Kita Sendiri Begitu Pak LTH Dua hal Terima kasih Pak Leo Jadi Saya Memang Tidak Sebutkan Kata Inovasi Karena Yang Saya Fokuskan Itu Adalah Aktivitas Aktivitas Itu Riset Itu Yang Orang Lupa Inovasi Itu Tidak Ada Aktivitas Riset Riset Itu Bukan Penelitian Bukan Penelitian Saja Riset Itu Kalau Kita Ikuti Undang-undang 11-2019 Itu Adalah Lipang Cirak Jadi Penelitian Pengembangan Pengajian Penerapan Itu Kata pendeknya Riset Saja Kalau Ditulis Begitu Supaya Enggak Panjang Yang Orang Enggak Paham Juga Lipang Jirat Jadi Inovasi Itu Ada Outcome Sehingga Makanya Yang kita Fokuskan Itu Aktivitas Riset Dan Kemudian SDM Dan Platform Sehingga Inovasi Itu Akan Muncul Sebagai Suatu Outcome Dari Proses Semua Itu Jadi Tujuan Akhirnya Memang Inovasi Tapi Kalau Kita Bicara Fokus Ke Aktivitas Reset Semua Kemudian Kalau Ekosistem Itu Tadi Yang Saya Sampaikan Ekosistem Makanya Kalau Ada Orang Bicara Ini Ada Sandbox Ini Ada Ini Itu Kan Apa Kalau Kita Bicara Dari Sisi Apa Namanya Dari Sisi Pemerintah Selama Ini Kita Selalu Bicara Dari Sisi Pemerintah Kita Tidak Bicara Dari Sisi Pelaku Yang Saya Sampaikan Itu Semua Dari Sisi Pelaku Kenapa Gagal Itu Kalau Insentif Pemerintah Sudah Cukup Di Negara Manapun Apa Apa Insentif Pemerintah Ada Insentif Untuk Inventor Untuk Pelakunya Kemudian Sama Ada Insentif Untuk Pelaku Usaha Kalau Di Kita Sudah Ada Tax Reduction 300% Sudah Cukup Itu Saya Tambahin Lagi Dengan Dia Bisa Pelaku Usaha Bisa Memakai Platform Open Platform Kita Misalnya Itu Sudah Cukup Kenapa Apa Hasil Inovasi Anak Bangsa Enggak Dia Mau Maka Kalau Saya Jawaban Saya Pasti Inovasinya Enggak Bener Jadi Riset Itu Output Riset Itu Hanya Ada Dua Output Riset Untuk Sampai Jadi Inovasi Itu Harus Melalui Dua Tahapan Yang Pertama Dia Scientifically Well Proven Di Riset Rana Apapun Scientifically Well Proven Secara Metodologi Well Proven Dan Itu Siapa Yang Mengeprove Komunitasnya Makanya Kalau Dilipi Yang Saya Lihat Hanya Penilaian Komunitas Kalau Teman Teman Yang Saya Bikin Teori Yang Bagus Saya Lihat Jurnalnya Jurnal Lapa Saya Bikin Temuan Aplikatif Yang Sangat Bagus Ya Saya Lihat Paten Ya Gitu Aja Gitu Saya Tidak Akan Penilaian Saya Hanya Mengumpulkan Koleksi Assessment Komunitas Komunitas Sejawat Karena Komunitas Sejawat Yang Paling Faham Nah Kalau Itu Sudah Ada Yang Kedua Kalau Dia Akan Menjadi Suatu Dalam Tara Petik Inovasi Yang Menjadi Produk Beneran Itu Adalah Memenuhi Standar Dan Regulasi Itu Yang Ditetapkan Standar Dan Regulasi Itu Tidak Mungkin Keliru Sebelum Dikoreksi Ketahuan Keliru Jadi Yang Saya Bantu Bukan Dengan Menurunkan Standar Itu Keliru Itu Keliru Itu Sama Saja Kita Ngasih Subsidi Ke Orang Miskin Dengan Ngasih Menurunkan Harga Bahan Bakar Harga Bensin Itu Pasti Jadi Moral Basah Seharusnya Yang Kita Lakukan Membuat Sarana Kesehatan Gratis Membuat Pendidikan Gratis Sehingga Orang Miskin Akan Mampu Meningkatkan Taraf Hidupnya Anaknya Akan Meningkat Sehingga Nanti Dia Bisa Beli Bensin Yang Tidak Perlu Disubsidi Nah Ini Sama Hal Yang Kita Lakukan Yang Harusnya Dilakukan Di Riset Begitu Jadi Bukan Standar Dan Regulasi Yang Diturunkan Yang Dipermudah Bukan Kalau Itu Dilakukan Hancur Nanti Risetnya Karena Risetnya Tidak Akan Terpacu Untuk Memenuhi Itu Manajemen Riset Seperti Saya Peranannya Apa Peranannya Kita Membantu Riset kita Untuk Bisa Mencapai Yang Sain Tidak Mencapai Standar Dan Regulasi Sesuai Yang Ditetapkan Misalnya Kalau Vaksin Harus Apa Memenuhi Standar Bepom Kalau Alat Kesehatan Memenuhi Standar Balit Bangkes Misalnya Dan Seterus 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 Itu Ngecek Semua Dari Dulu Saya Nggak Mati Sekali Karena Semua Banyak Teman Saya Yang Klaim Ini Itu 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 Memang Tidak Yang Benar Belum Ada Yang Benar Jadi Karena Riset Itu Bukan Self Klaim Bukan Ngeklaim Ini Saya Hebat Bukan Itu Riset Itu Pengakuan Dari Pihak Ketiga Jadi Makanya Kalau Diliti Mengapa Saya Tidak Membolehkan Misalnya Ada Insentif Misalnya Saya Kasih Anggaran APBN Supaya Mitra Mau Menghilirkan Produk Risetnya Mas Agus Panasukri Gitu Nggak Ada Itu Nggak Saya Perbolehkan Semua Saya Kasih Nol Tapi Apa Nggak Ada Mitra Yang Masuk Banyak Karena Dia Saya Fasilitasi Dengan Yang Intai Dia Boleh Maka SDM Saya Kalau Mau Dibinjem Boleh Dia Boleh Saya Dan Seterusnya Gitu Jadi Sehingga Mitra Itu Pada Saat Dia Akan Dantara Petik Tertarik Pada Hasil Risetnya Teman Saya Dia Akan Menelah Betul Kalau Mitra Itu Saya Kasih Duit Saya Nggak Tahu Nanti Mitra Itu Mau Kerja Dengan Teman Teman Saya Itu Karena Dia Buru Proyek Saya Atau Memang Beneran Dia Menganggap Riset Teman Saya Bagus Sebagian Besar Mitra Itu Kalau Saya Sediakan Uang Dia Pasti Buru Proyek Makanya Jangan Diproyekkan Riset Itu Kalau Diproyekkan Begini 50 tahun Kita Tidak Bergerak Kemana Mana Kita Mesti Ingat Itu Ini Kenyataan Tapi Kita Sebagai Orang-orang Yang Terpelajar Literasi Iptek Tinggi Kita Harus Paham Itu Dan Kita Berani Instruveksi Bahwa Kita Memang Tidak Kemana Mana Jadi Itu Yang Harus Kita Perbaiki Terima kasih Pak Penjelasannya Jelas Sekali Tapi Saya Mau Boleh Minta Ijin Menambahkan Sedikit Boleh Boleh Karena Saya Dulu Industri Sekarang Saya Dosen Pak LTH Dan Saya Mengajarnya Bidangnya Memang Manajemen Inovasi Nah Untuk Melengkapi Supaya Bapak Masih bisa Memikirkan Pak Banyak Sekali Aliran Riset Inovasi Itu Yang Mengatakan Inovasi Itu Bukan Outcome Kita Melihatnya Inovasi Itu Sebagai Proses Inovasi Dengan Banyak Sekali Komponen Komponen Proses Inovasi Mirip Dengan Proses Riset Kenapa Saya Bertanya Kok Inovasi Hilang Dari Arah Dan Target Yang Harus Menjadi Guidelines Dari BRIN Karena Saya Berpegang Bahwa Inovasi Itu Adalah Suatu Proses Pak LTH Dan Itu Banyak Sekali Prisep Yang Mengikuti Pola Pemikiran Seperti Itu Itu Adalah Proses Sehingga Kalau Kita Bicara Proses Seperti Yang Poin Bapak Sampaikan Itu Apa Yang Dilakukannya Menurut LTH Karena Itu Saya Anggap Perlu Masuk Di Arah Dan Target Kalau Saya Sampai Saya Bukan Ahli Teori Manajemen Saya Fokus Pada Aktivitas Karena Yang Saya Harus Support Aktivitas Saya Tidak Perdulillah Itu Gimana Teorinya Aktivitas Yang Saya Support Itu Aktivitas Riset Dan Yang Bisa Saya Support Aktivitas Riset Sedangkan Kalaupun Inovasi Itu Proses Itu Kalau Pemahaman Saya Proses Itu Dari Kabungan Dari Ecosistem Dari Interaksi Kolaborasi Gitu Tetapi Yang Saya Support Secara Secara Manajemen Apa Kan Sebagai Manajemen Saya Bicara Real Bukan Bicara Yang Ngawang Kalau Real Aktivitas Apa Yang Harus Saya Biayai Dan Sebagainya Itu Semua Aktivitas Riset Tidak Yang Lain Jadi Makanya Saya Sampaikan Kalau Proses Inovasi Itu Misalnya Termasuk Memberi Insentif Pada Industri Saya Tidak Lakukan Itu Makanya Tidak Saya Tulis Karena Itu Tadi Apa Namanya Industri Itu Saya Perlukan Sebenarnya Justru Sebagai Pihak Ketiga Untuk Melakukan Check And Recheck Bahwa Apa Yang Dilakukan Teman-teman Saya Itu Benar Dan Industri Tidak Bodong Sama 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 Industri Sangat Pintar Lebih Pintar Dari Teman Saya Untuk Meng Ases Sesuatu Yang Diklaim Teman Saya Sebagai Kebaruan Ini Dan Itu Jadi Kalau Saya Kasih Insentif Itu Maka Yang Saya Sampaikan Sebagai Manajemen Saya Tidak Membiayai Proses Itu Makanya Inovasinya Tidak Saya Tulis Karena Memang Tidak Ada Jadi Dia Saya Biarkan Bisa Terlibat Kemudian Kalau Bagus Dia Menggap Bagus Ya Sudah Silahkan Berkolaborasi Kalau Dia Menuntut Ini Masih Gak Bisa Ini Harus Diperbagi Begini Saya Biayai Teman Saya Untuk Bisa Memenuhi Itu Itu Yang Kita Lakukan Dan Itu Yang Membuat Barangnya Bisa Diterima Kalau Saya Ngasih Uang Teman Teman-teman Saya Untuk Menghilirkan Teman Saya Tidak Akan Mau Mendengar Itu Yang Namanya Mitra Baik Terima Kasih Karena Dia Punya Semuanya Saya Tidak Perlu Dengar Dia Tapi Kalau Dia Perlu Mitra Karena Mitranya Tidak Saya Kasih Duit Dia Akan Dengerin Oh Ya Boleh Mau Rewel Apapun Dia Akan Ikuti Terima Kasih Itu Dunia Real Seperti Itu Kan Pak Saya Bisa Kasih Beberapa Contoh Yang Memang Bisa Berhasil Karena Itu Oke Pak Kepala Brin Kalau Ada Kesempatan Kami Undang Ke Kampus Oke Pak Leo Dan Pak Kepala Brin Ini Tentang Konsep Ekosistem Inovasi Karena Pak Leo Sudah Mengundang Pak Kepala Brin 19 Juni Mohon Itu Didiskusikan Di kelasnya Pak Leo Dan Kawan-kawan Karena Ini Acara Teori Dengan Pragmatisme Yang Tadi Pak Kepala Brin Sampaikan Ini Memang Mungkin Memang Tadi Pak Kepala Brin Sudah Menyampaikan Peduli Amat Dengan Teori Manajemen Dan Ekosistem Inovasi Dan Sebagainya Pokoknya Pak Kepala Brin Akan Men-support Untuk Memfasilitasi Infrastruktur Riset Karena Riset Menghasilkan Invensi Dan Invensi Itu Akan Sampai Kepala Inovasi Oke Kita Lanjut Dulu Biar Pak Kepala Brin Rehat Sejenak Ini Ada Pertanyaan Mas Hari Dari Ivan Ini Kang Ivan Masih Ada Ini Banyak Pertanyaan Di chat Sampai Kepala Brin Kita Skip Dulu Bikin Kopi Dulu Kita Kepas Dari Silahkan Bang Ivan Ke Cak Hari Assalamualaikum Wb Selamat Malam Terima kasih Pak AFS Atas Kesempatannya Saya Ivan Dari Saya punya Perusahaan Namanya Awina Bergerak Di Kedir Energi Dan Juga Di Amanakan Jadi Dian Pak Di Jadi Izin Mungkin Bertanya Ke Pak Dokter Hari Yang Juga Senior Istri Saya Saya Melihat Bahwa Beberapa Negara Yang Maju Di Bidang Industri Inovasi Di ICT Itu Salah Satu China Benchmark Karena Mereka Melakukan Proteksi Terhadap Industri Dalam Negerinya Jadi Kita Bisa Lihat Bahwa Kenapa Munculnya Weibo Tencent Alibaba Dan Sebagainya Karena Memang Mereka Memproteksi Supaya Serangan Dari Luar Itu Tidak Malah Melumpuhkan Industri Dalam Negerinya Itu Tumbuh Dan Akhirnya Malah Mereka Yang Menjadi Pemain Dunia Saya Ingin Tahu Kira-kira Melihat Fenomena Seperti Ini Kedepannya Apakah Memang Kita Perlu Menerapkan Seperti Itu Tapi Mungkin Agak Terlambat Juga Karena Kita Sudah Terlanjur Jalan Dengan Apa Yang Ada Bagaimana Supaya Pada Akhirnya Kita Bisa Memunculkan Ventura Ventura Yang Bisa Bersaing Dengan Global Tidak Kalah Mungkin Dengan Nama-nama Yang Saya Sebutkan Tadi Bagaimana Roadmap Kedepannya Apalagi Juga Munculnya Seperti Softbank Dengan Investasi Besarnya Mereka Menuju Singularity Saya Tahu Gimana Positioning Indonesia Untuk Menghadapi Fenomena Seperti Itu Terutama Terkait Dengan Creation Atau Nurturing The Future Human Resources Terkait Dengan ICT Mungkin Itu Pertanyaan Dari Saya Terima Kasih Salam Dari Jepang Masih Di Jepang Mas Hari Tadi Dengan Talenta SDM Digital Apakah Akan Meniru Cina Dalam Hal Digitalisasi Dan Berbagai Proyek Bagaimana Digitalisasi Cina Itu Demikian Marah Silahkan Mas Hari Terima kasih Agus Vanar Jadi Tadi yang Ditanyakan Adalah Bagaimana Ini sebetulnya Keperbihakannya Pihak pemerintah Itu bagaimana Melindungi Produk Lokal Itu Itu kan Intinya Kesana Jadi Kita punya SNI Jadi Kita bisa Mainkan Pertama SNI Terus kemudian Memang Kita Harus juga Memainkan Pemerintah Itu harus Punya Komitmen Untuk Bisa Melindungi Hasil-hasil Dari Produk Lokal Memang Kita Nanti akan Kena WTO Tetapi Dengan Adanya SNI Terus kemudian Adanya LKPP Terus kemudian Ada Kebijakan Agar Pemerintah Dulu Yang membeli Produk-produk Itu Terus kemudian Baru Mereka Kuat Setelah Mereka Kuat Baru Bisa Berdaya Saing Dengan Pemain Yang Di Luar Negeri Itu Memang Harus Ada Kebijakan Seperti Itu Kalau Enggak Dibiarkan Ya Lolos Jadi Kalau Saya Seperti Itu Itu Yang Tadi Ditanyakan Kemudian Untuk Batlibang Tadi Ada Yang Tanya Tentang Apakah Menghindar Dari BRIN Sebetulnya Kalau Kita Lihat Dari Struktur SDM Itu 30% Fungsional Peneliti Jadi Enggak Bisa Langsung Dilebur Jadi Satu Masuk Kebrin Kalau Yang Seperti Kemendikbud Yang Busat Arkeologi Itu Memang Semuanya Sebagian besar Peneliti Jadi Bisa Langsung Melebur Tapi Tapi Kalau Batlibang Karena SDM Sendiri Sebagian Besar Bukan Peneliti Maka Maka Akan Displit Artinya Yang Keuangan Atau Dana Yang Untuk Penelitian Memang Itu Dipasukkan Ke BRIN Kemudian Para Penelitinya Nanti Diserahkan Masing-masing Apakah Tetap Menjadi Peneliti Yang ada Di BRIN Berarti Secara Otomatis Pindah Tetapi Kalau Mereka Bisa Berganti Fungsional Mereka Akan Fungsional Kemudian Kita Mempunyai Tugas Yang Tadinya Adalah Talenta Digital Yang Transformasi Digital Menyiapkan Para Talenta Atau SDM Indonesia Ini Agar Bisa Lebih Menguasai Tentang ICT Kemudian Kan Tadi Saya Bilang Piramid Jadi Yang Paling Atas Memang Kita Mendidik Peneliti Jadi Ada Program Kami Melakukan Big Data Khusus Untuk Peneliti Sosial Ini Salah Satu Juga Untuk Meningkatkan Kemampuan Kemampuan Para Peneliti Tadi Ditingkat SDM Seperti Itu Pak Agus Menjawab Pertanyaan Tadi Kalau Jawaban Mas Dari Ini Oke Yang Peneliti Sama Anggaran Penelitian Silahkan Kebrin Dan Metamorposis Balikkan Tadi Badan Talenta SDM Digital Tapi Melakukan Juga Pelatihan Untuk Para Peneliti Juga Jadi Ini Kayak Setengah-Sengah Gitu Mas Dari Apa Ini Apa Megel Metamorposis Tapi Dari Kepompong Jadi Ulak Ulak Jadi Kupu Kupu Ini Belum Sepenuhnya Jadi Kupu Kupu Ini Mas Provokatif Memang Kupu Kita Begitu Pak Kepala 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 Senang Dapat Duit Tapi Dapat Orang Yang Sudah Tua Kalau Kemarin Solusinya Adalah Ini Ada Suatu Musrembang Jadi Kita Sektor itu Butuh Penelitian Tadi Kalau Mas Oni Tadi Bilang Kalau Penelitiannya Kebijakan Biarlah Di sektor Saya Sebenarnya Setuju Itu Kalau Penelitiannya Kebijakan Artinya Itu Biarlah Di sektor Terus Kemudian Kemarin Kita Agak Ya Diskusi Artinya Ada Semacam Musrembang Jadi Sektor-sektor Bersama BRIN Kemudian Kita Perlu Suatu Riset-riset Dan sebagainya Apakah Pegawai BRIN Tadi Itu Pegawai COINFO Tapi Memang Statusnya Pegawai BRIN Itu Tetap Bekerja Di COINFO Terus Kemudian Kita Awasi Penggunaan Sampai Itu Anggaran Yang Dari BRIN Tadi Kan Itu Ada Musrembang Di Atas Seperti Itu Kemarin Solisi Sementara Tapi Ini Kita Menunggu Dari Kebijakan Dari Kepala BRIN Oke Ini Saya Sambung Pendataan Mas Jari Yang Tentang Kebijakan Jadi Secara Konsep Kementerian Membaga Itu Pusinya Harus Menyusun Kebijakan Dan Untuk Menyusun Kebijakan Itu Harus Agak Bahannya Makanya Ada Badan Kebijakan Seperti KMNKU Ada BKF Badan Kebijakan Fiskal Dan Itu Akan Tetap KMNKU Misalnya Kalau Kominfo Itu Memang Perlu Kebijakan Untuk Kominfo Kan Mungkin Kominfo Itu Bisa Membuat Badan Kebijakan Kominfo Kepala BRIN Gimana Dipadangan Tentang Kementerian Membaga Bisa Membuat Badan Kebijakan Tetapi Nanti Fungsional Kebijakan Dan Peneliti Yang Bisa Terjadi Badan Kebijakan Itu Bisa Juga Tidak Di Lembaga Riset Tapi Lembaga Badan Kebijakan Bagaimana Pak Kepala BRIN Jadi Sebenarnya Kita Membuka Banyak Opsi Jadi Misalnya Kalau Suatu Balitang KEM Bergabung Langsung Kelondongan Bagaimana Nanti Kementerian Itu Bisa Memanfaatkan Jadi Kita Buka Opsi Bisa Orangnya Kita Pinjamkan Kembali Untuk Suatu Saat Atau Bisa Juga Kementerian Itu Merequest Kita Perlu Riset Seperti Ini Dan Dengan Bapak Nas Dan DJA Kita Sudah Sepakati Ada Mekanisme Dimana Kementerian Itu Bisa Merequest Apa Saja Kapan Saja Apa Saja Untuk Bila Mereka Mereka Memerlukan Suatu Kajian Yang Perlu Sains Mau Bikin Polisi Yang Perlu Sains Based Polisi Termasuk Disitu Adalah Kebijakan Sebenarnya Mengapa Hal Seperti Itu Perlu Karena Banyak Kasus Kita Berasumsi Semua Balikbang Kem Itu Keren Bagus Bagus Banyak Kasus Perspektifnya Itu Perspektif Kementerian Itu Sehingga Misalnya Kebijakan Dari Satu Kementerian A Ada Permennya Bertabrakan Dengan Permen Dari Kementerian B Belum Lagi Kalau Bicara Yang Di Dirjen Itu Sering Kali Terjadi Sejak Dulu Itu Karena Banyak Kasus Tidak Ada Kajian Langsung Dibikin Tapi Ada Banyak Kasus Yang Ada Kajian Tapi Kajian Itu Memang Terlalu Sektoral Karena Mereka Dari Lahir Sampai Besar Bekerja Di Kementerian Itu Jadi Mindsetnya Itu Mindset Kementerian Itu Jadi Kan Tidak Banyak Orang Yang Pindah-pindah Kementerian Sehingga Dia punya Helikopter View Yang Lebih Bagus Itu Tidak Banyak Jadi Sebenarnya Banyak Mekanisme Yang Apa Yang Kita Buat Untuk Memastikan Bahwa Kebutuhan Dari Kementerian Itu Akan Bisa Dipenuhi Dengan Jadi Kalau Saya Saya akan Ketemuan Dengan Pak Johnny Plate Pak Mas Hari Jadi Cuma Belum 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 Hakunya Karena Saya Masih Fokus Ke Balitangan Jadi Nanti Saya Tanyakan Bagaimana Kebijakan Di Komilbo Terkait Dengan Balitang Yang Terima Yang Yang Tadi Tentang SDM Jadi Ada 34 Teman-teman Kita Yang Memang Dari Awal Sudah Menentukan Sebagai Fungsional Peneliti Jadi Karir Mereka Mulai Dari Peneliti Yang Awal Sampai Sekarang Menjadi Peneliti Utama Itu Memang Berkarir Di Peneliti Ini Bagaimana Kebijakannya Yang Tadi Saya Apakah Masuk Ke OPL Tapi Tadi Sudah Dijawab Bahwa Nanti Ada Yang Namanya OR Organisasi Riset Yang Mungkin Berbidang Jadi Teman-teman Yang Memang Peneliti Utamanya Di Bidang IT Mungkin Masuk Ke Organisasi Riset Yang IT Mereka Yang Sosial Misalnya Komunikasi Dan Sebagainya Mungkin Bisa Masuk Ke Organisasi Riset Yang Sosial Bekara Untuk Kegiatan Kita Memang Ada Penelitian Tadi Disampaikan Pak Tandoko Tadi Memang Nanti Ada TikTok Di Tingkat Kita Harus Disimpusi Satu Persatu Mas Hari Karena Itu Emang Abang Tidak Bisa Diseratakan Penanganannya Tapi Yang Penuh Saya Sampaikan Di Penelitian Pun Itu Tidak Semua Harus Jampung Peneliti Di Lipi Saja Macem-macem Ada Satu Itu Ada Perekayasannya Ada Prakom Yang Tidak Masalah Ada Sosial Ada Analis Kebijakan Juga Itu Tidak Masalah Kita Tidak Pernah Memaksakan Semua Harus Jadi Peneliti Bahkan Di Lipi Itu Ada Tujuh Jampung Yang Lipi Instansi Pembina Yang Terkait Kepenelitianan Jadi Kalau Di Orang Life Science Itu Ada Kurator Koleksi Hayati Ada Macem-macem Dan Itu Yang Memang Grup Riset Terdiri Dari Banyak Jampung Itu Karena Banyak Spektrum Pekerjaan Yang Tidak Tidak Cocok Hanya Dilakukan Oleh Jampung Peneliti Jadi Seperti Itu Kita Lanjut Mohon izin Mas Mohon izin Pak Memang Di pusat Yang Tadi Saya Sebutkan Ada Pusat Pengembangan Itu Memang Berbagi fungsional Ada fungsional Peneliti Ada Analisis Kebijakan Ada Analisis SDM Ada Komputer Mereka Bergabung Untuk Melakukan Kegiatan Survei Kemudian Mengatakan Analisis Sampai Kepenelitian Fungsional Yang Peneliti Ini Artinya Mungkin Ada Anggarannya Bukan Anggaran Yang Berbasis Riset Mungkin Anggarannya Adalah Bagaimana Membuat Indikator Pika Atau Membuat Roadmap Untuk Pengembangan SDM Tapi Kita Ada Fungsional Membutuhkan Fungsional Peneliti Ini Berarti Fungsional Peneliti Itu Boleh Tinggal Di Menteri Dan Kauinfo Begitu Pak Handoko Nanti Makanya Tetap Maksudnya Selama Ada Fungsi Penelitian Bisa Tapi Fungsi Penelitian Hilang Itu Yang Diregulasi Sekarang Bermasalah Pasti Ini Untuk Konsultasi Teknis Mas Nanti Kita Diskusikan Cak Hari Ini Konsultasi Pribadi Para Komik Oke Nanti Itu Akan Dilanjut Lagi Tapi Ini Masih Ada Saya Minta Dua Pendapat Satu Tentang Industri Swasta Yang Satu Lagi Ini Pak Kepala Liti Masih Ingat Tentang Para Peneliti Madia Yang Terkenal Dampak PP11 2017 Itu Ada Pak Wendy Dan Kawan-kawan Yang Pertama Mungkin Karena Masalah SDM Mungkin Kita Minta Pak Wendy Masih Hadir Di Ini Mohon Apa Ini Kan Mereka Terdampak PP11 2017 Tapi Ada Tercelamatkan Dengan Undang-Undang 11 2019 Silahkan Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Ini Saya Langsung Aja Supaya Agak Lebih Terkonsolidasi Dengan Programnya BRIN Ini Saya Melihat Apa yang Sudah Disusun oleh Pak Handoko Ini Cukup Baik Dan Terima Kasih Kami Sedang Mempersiapkan Tentang Iklim Risetnya Jadi Iklim Riset itu Nampaknya Sudah Kita Perjuangkan Sejak 2017 Sampai 2019 Sehingga Kita Sudah Bisa Membawa Bahwa Peneliti Yang Memiliki Masih Punya Kemampuan Meskipun Tidak Tergantung Pada Usia Itu Bisa Kembali Kepada Posisi 65 Untuk Peneliti Madya Yang Dalam Hal Ini Ditetapkan Dalam Undang 11 Nomor 19 Tahun 2019 Itu Merupakan Yang Tidak Terlepas Daripada Upaya Peneliti Madya Yang Berjuang Begitu Jauh Sejak 2017 Sampai 2019 Nah Itu Perlu Diketahui Pada Kawan-kawan Yang Saat Ini Menikmati Usia Peneliti Madya 65 Tahun Bawa Kembali Kemudian Bonus Untuk Perekayasa Madya Yang Tadinya 60 Kita Angkat Menjadi 65 Tahun Bonus Lagi Untuk Perekayasa Utama Dan Peneliti Utama Menjadi 70 Tahun Karena Framena Saat Itu Kita Mengetahui Peneliti Tidak Tidak masih bisa untuk berkontribusi. Itu pemikiran yang kita kembangkan. Dan perlu diingat bahwa titipan hasil Undang-Undang 11.2019 itu tidak lepas dari pekerjaan peneliti media yang ter-PHK. Karena kita memang betul-betul masuk di dalamnya. Jadi termasuk memasukkan redaksi BOP itu dari peneliti media. Itu perlu diingat. Sehingga dengan demikian, sebetulnya mengenai iklim peneliti media dan peneliti utama, perekayasa media, perekayasa utama sebagai bagian utama daripada pengembangan Undang-Undang 11.2019, itu sudah kita tetapkan. Jadi sebetulnya kehadiran peneliti media yang ter-PHK kemarin ini berkontribusi kuat kepada membangun iklim terhadap usia BOP untuk mereka bisa mengabdi kepada kegiatan penelitian. Itu yang pertama ingin kami sampaikan. Kemudian yang kedua, pada peneliti, pada kegiatan yang dimaksud dengan sistem ini, sistem yang dibangun, sistem break ini, yaitu fungsi talenta unggul, itu memang lebih banyak kepada SDM-nya. Dan SDM ini 70% sebagaimana sebutan tadi. Dan saat ini, mohon dipertimbangkan, kami-kami yang sedang berada di luar, yang sudah mempunyai, mungkin dikatakan sebagai talenta unggul, sudah bersertifikat peneliti media, itu bisa ditarik kembali, untuk bisa difungsikan kembali sebagaimana keperluan daripada BRIN yang baru dengan ada atau ditempatkan kembali kepada setting-setting ulang dalam koordinasi keempat lembaga yang sedang dibenahi. Itu mungkin titipan-titipan kita. Karena bagaimana juga, kita inilah merupakan talenta-talenta unggul yang sementara ini belum terfikirkan kembali. Padahal kita sudah ikut meletakkan dasar iklim untuk memenuhi format terbangunnya sistem inovasi. Tolong Pak LTH, mungkin Pak LTH juga pernah ikut sama-sama di kita dulu, waktu itu Pak, di mana itu? Di Watin Press, kita ketemu sama-sama itu. Mungkin itu saya rasa Pak LTH juga tahu banyak tentang itu. Jadi Komi, tolong ditarik kembali, karena memang pada akhirnya kita itu merupakan satu talenta-talenta unggul yang sudah siap kembali untuk bekerja, melanjutkan kegiatan-kegiatan riset yang ada. Saya rasa itu yang paling penting, Pak. Terima kasih, Pak Wendi. Ini Pak Kepala LITI dan sebagainya, DIPUTI, waktu kita dihitung dulu, menghitung, ada 550 penelitimah dia yang terkena dampak, dan kita hitung tiap tahun itu ada 125-an, 150 orang. Tapi kalau kita hitung selama 5 tahun, itu memang 550, tapi baru 2 tahun muncullah undang-undang. Sehingga ternyata yang 5 per 3 itu terselamatkan dengan undang-undang. Nah ini maunya teman-teman itu mau diaktifkan lagi, masuk entah dengan P3K atau apa. Ini harapan dari teman-teman waktu itu, Pak Kepala LITI. Silakan, Pak Kepala LITI. Kalau kita ada apa, kita memang ada mekanisme P3K, tapi P3K juga ada regulasinya juga. Jadi selama bisa memenuhi regulasi itu, tentu bisa mengajukan kembali. Dan untuk tahun ini, itu baru pertama kalinya kita mendapatkan formasi P3K. Itu LIPI yang dapat formasi P3K itu, seingat saya ada 80 orang, yang kemarin saya lihat, yang dilansir oleh Menpanerbe. Setelah saya berhenti, itu sulan kita dari tahun lalu sebenarnya. Tapi dikasih 80 orang. Jadi selama memenuhi persyaratan yang ada di situ, mesti tidak masalah. Itu Pak Rendy, kita akan menjawab ya. Belum, belum menjawab benar. Bahwa sebetulnya yang perlu diingat, bahwa kita adalah bagian yang tidak terpisahkan kepada kegiatan pelitian. Itu yang perlu diingat. Sehingga kami juga sangat mengharapkan tidak ada satu proses yang baru, kecuali adalah satu bentuk pemulihan. Kami adalah merupakan talenta-talenta unggulan yang ada, yang sebetulnya sangat diperlukan oleh Brin yang saat ini sedang men-set ulang. Sebetulnya tinggal kita di-call ulang saja, dipanggil, dan kemudian disiapkan segala-segala saja. Karena semua dokumen-dokumennya tetap sama seperti yang ada. Kami mengikuti format-format yang sebetulnya yang ada di lembaga penelitian saat itu dikoordinasi oleh LIPI. Jadi kita harapkan kita tidak memenuhi satu pesaratan-pesaratan yang terlalu rumit. Tentu karena kita adalah talenta-talenta unggul yang sebetulnya bagian yang saat itu terpisahkan saja oleh satu keadaan yang kita juga tidak tahu. Tetapi perlu diingat bahwa kami termasuk bagian yang pernah ikut membangun iklim bagi penetapan BOP yang baru. Itu tolong dicatat. Sehingga setelah berhasil itu, tiba-tiba kami ditinggalkan. Sementara yang menikmati adalah kawan-kawan saat ini semuanya. Yaitu mereka-mereka yang sudah peneliti Madya langsung bisa 65, perekayaan Masa Saca Madya 65, kemudian peneliti utama langsung bisa 70, perekayaan Masa 70, dan mereka menikmati kami yang tersisihkan. Nah ini mohon keadilan. Di satu hal lagi, ada hal kawan-kawan yang kena TGR. Yaitu TGR itu mereka saat itu yang sudah harusnya pensiun, tapi tidak dipensiunkan karena memunduk juplak, sehingga dia bekerja dan juga harus dibayar. Kemudian pada akhirnya dia harus mengembalikan uang itu semua, sehingga kena TGR hampir 140 juta. Itu kasihan sekali. Ini saya harapkan bahwa pemerintah saat ini kita merasa terzolimi dan merasa ter-PHK oleh aturan-aturan yang sangat semena-mena. Ini yang kami rasakan. Saya rasa kami minta kepada DRIP yang saat ini sedang mengelola sistem yang ada, sebenarnya tinggal mengembalikan lagi dan memikirkan beberapa kawan-kawan yang kebetulan kena TGR supaya kesensaraan hingga saat ini tidak dirasakan lagi. Atau terobatilah paling tidak. Kita juga mungkin perlu adanya satu pertemuan yang agak sendiri. Bisa menyelesaikan teman-teman yang lain yang tidak ter-cover oleh suratnya Kemenpan RG yang mendapatkan 80 formasi, tapi khusus untuk dokter saja. Sedangkan S2 dan S1-nya sama sekali tidak ada formasi di sana. Sehingga kita perlu mendapatkan kesempatan untuk berbicara secara khusus menangani menyambut masalah ini. Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya masalah SDM person-to-person ini yang dulu terkena dampak CR yang mereka melakukan judicial review sampai KMK ini Pak Kepala DRIP. Ini mau ada kesempatan khusus? Kenapa? Kalau kita kan tidak bisa melakukan di luar yang sudah ditetapkan oleh regulasi. Dan itu memang di luar otoritas kita mengubah regulasi itu. Jadi bisa saja kalau teman-teman itu mengajukan ke Menpan RP misalnya, karena kan itu surat dari Menpan RP. Terkait hal itu. Itu jawaban dari Pak Kepala DRIP ya, Pak WD. Oke, ini untuk yang teman-teman. Saya khawatir nanti kena juga tes wawasan kebangsaan ini. TWK itu harus lain lagi nanti ya. Oke, ala kuliah tadi yang teman-teman yang terkena dampak, termasuk Pak Wendy Zulfikar ini yang ada hampir 200 orang ya. Mungkin nanti kalau memang mau beri PR lagi silahkan dikonsolodasikan dan saya yakin Pak Kepala DRIP akan terbuka untuk menerima itu. Oke, terima kasih. Kita tutup dulu untuk Pak Wendy dan kawan-kawan. Kita lanjutkan dengan yang tadi, Pak Kepala BRIN meminta agar swasta ini juga punya andil dalam hilirisasi hasil riset dan inovasi. Ini mohon Mas Prio, ini juga IABI juga ini, orang Jepun juga. Mas Prio, jangan-jangan seangkatan sama Pak Kepala BRIN ini. Kok malah kakak angkatan? Mas Prio masih monitor? Kakak angkatan, Mas Prio masih monitor ya. Halo Mas Prio. Tidur jangan-jangan. Oke, kalau... Maaf, pindah posisi tadi. Oh, ya. Ponggong-ponggong langsung aja. Mantap ya. Posisi poin. Sisiran dulu dia. Saya berharap ke depan intinya ingin memanfaatkan dan menggunakan apa yang sudah dicapai banyak teman. Karena saya lama di industri banyak sekali yang sebenarnya bisa dipakai di industri, tetapi pada waktu saya mau coba begitu. Nah, di situ ada beberapa kendala yang bagi kami di swasta itu tidak cukup kondusif untuk bergerak cepat. Nah, ini itu sih sebenarnya saya berharap nanti kepada Pak Handoko untuk lebih di, apa namanya ya, kondisinya di, apa, oh, sebentar, sebentar, video, maaf, maaf. Video di Rubin. Start my video. Sebentar ada permintaan. Oke. Siar kelihatan yang mana. Gitu ya. Ini lagi posisi yang beda dengan yang tadi. Oke. Nah, jadi itu tadi. Tapi intinya berharap itu dengan sangat gitu ya. Karena saya melihat ada banyak sekali yang saya rasakan sebenarnya sangat bermanfaat, sayang tidak bisa dimanfaatkan. Itu harapan saya sangat cukup tinggi untuk hal ini di berbagai sektor yang sedang kami gitu ya. Ada beberapa tim yang tangani. Kira-kira gitu. Maaf. Karena apa yang adalah gini. Contohnya adalah di tahun 19, ada yang kami lihat di salah satu LPRK itu bisa dipakai, tapi kemudian dari sana sendiri mengatakan, waduh Pak ini kalau proses lama, sehingga ya sementara jalan dulu, karena ada proyek yang ke depan di tempat lain sudah kita harus pakai. Nah, tahun ini juga ada, ada satu kebutuhan bahan baku kimia sebenarnya yang diperlukan di industri, yang menutupnya di Indonesia tidak ada. Dan ada dokter IABI yang dari Australia, gula-gula kita gabung. Dan kita akan memanfaatkan apa yang sudah dirisetkan gitu ya. Risetnya sudah 10 tahun lalu, tapi mangkrak gitu. Nah, itu kita akan coba mintakan, begitu untuk kita kerjakan di industri dengan realty bisnis gitu. Nah, tapi sekali lagi proses untuk apa namanya ya, untuk membuat kerjasama ini kok. Kayaknya di sana juga bingung sendiri, jadi ya kami tunggu saja sih sementara waktu. Nah, mudah-mudahan kondisi seperti ini nanti bisa dibantu. Tapi sekali lagi, luar biasa potensi yang ada, dan itu sangat-sangat bisa dimanfaatkan, saya kira untuk kemandirian, baik di bidang pangan, bidang energi, dan juga pertahanan, yang sudah saya jalanin sekian lama. Mas Pri, Mas Pri itu mau minta apa sih ke Kepala Brin mau minta apa? Minta apa kondisinya, jadi karena saya ngalamin pada waktu mau kerjasama, proses perjanjian itu begitu lama, dan kadang di internal LPNK itu kesulitan untuk membuat perjanjian. Tahun itu apa nih itu Mas Pri? Pertama adalah tahun 19. 2019? Itu yang pertama, akhirnya kena kelamaan, jadi di sana sendiri juga nggak yakin bisa cepat, ya sudah lah pokoknya yang penting ini jalan. Yang kedua adalah tahun ini. Tahun ini. 2021 ya? 2021. Sekarang sedang berproses, itu di mesinnya dua bulan lalu kita berharap sudah, sehingga kita bisa bergerak. Dengan siapa Pak? Mungkin nanti saya bisa, nggak enak aja. Nggak apa ya? Kalau nggak, gimana bisa? Itu produknya? Oh ya, itu kalau teknis, secara teknis mungkin saya bisa berbicara, tapi tidak mungkin tidak di depan umum. Tapi itu kendala real yang saya hadapi. Jadi intinya adalah pesan yang tidak perlu spesifik, tapi bahwa proses kerjasama dengan pihak swasta, yang notabene swasta nggak sabar kalau biasanya. Nah, itu apakah... Kan ini dengan LIPI atau bukan LIPI? Yang jelas bukan LIPI. Kemarin kalau LIPI lewat. Nanti dulu itu saya perbaiki pasti. Makanya itu saya sampaikan, kita mengubah proses bisnis. Intinya memang ada di situ. Jadi, itu yang harus kita ubah. Banyak hal seperti itulah. Banyak hal, problem kita itu ada di detail. Saya berharap itu. Itu saja sih sebenarnya pertanyaan. Saya punya harapan. Insya Allah itu kita ubah pasti. Siap. Kalau nggak, ya ngapain juga. Ini janji Pak Kalip di depan kita semua. Kalau tidak bisa... Meskipun awalnya dulu kan HFS juga nggak ngerti kenapa harus diubah begini-gini. Masa sih? Kan itu ide 2013 itu Pak Kapil. Oke lah. Pokoknya Pak Kepala Brin ini janjinya sampai tahun berapa? 2024 ya? Tahun depan aja udah. Kan udah kita ubah bulan-bulan ini. Itu kembalangan bisnis proses ya. Berarti 2 tahun sampai 2022. Asalnya kita itu fokus proses bisnis memang. Problemnya itu ada di situ. Bukan di kebijakan yang gede-gede. Itu Mas Tri. Jadi Pak Kepala Brin berjanji akan... Nah artinya kalau sudah ada pendukungan begitu kan saya bisa ngomong ya teman. Eh kalau Brin sudah oke lho. Kalau sekarang ya udah kalau itu kerjasama-sama orang Cipinong aja. Itu apa tadi pertanian kan? Ya bukan pertanian. Pokoknya ada produk yang itu mau diekspor dari bahannya, bahan biodiversitas Indonesia lah. Itu Mas Tri ya? Iya, ya mending nggak dikit. Bahan kimia. Oh bahan kimia. Sorry bahan kimia ya Mas Tri. Oh ya udah sama orang Libi aja kalau nggak. Oh gitu. Baik. Nah itu mungkin alternasi kedua. Bukan ya. Kan saya nggak bisa ini ya. Kalau yang lain kan saya nggak tahu. Tapi kalau yang itu... Nah itu sebenarnya Mas Tri dan Pak Kepala Brin ini centang perenangnya atau baliutnya bagaimana pengelolaan satu produk tapi diperacang-peracang oleh banyak kementerian lembaga sehingga ada bingung gitu ya. Makanya dengan Brin yang itu mengintegrasikan berbagai lembaga dan sirat, itu semoga sih tadi yang hal-hal yang semacam itu akan bisa direwati begitu ya. Oke, ini dari sisi swasta Mas Tri, semoga sukses. Pak Kepala Brin, dua tahun beres ya. Insya Allah. Jangan dua tahun, kelamaan itu. Oh kelamaan. Mas, saya rekomendasi Libi Cibinong. Saya udah kesana. Oke lah, itu nanti para teknis. Ini ada titipan juga lanjut dari ini ya. Dari ada teman di BBT ini Pak Kepala Brin. Ini nitip pertanyaannya nih. Ini Kepala Brin tadi menyampaikan bahwa riset ke swasta atau industri itu tidak akan dibelayai. Nah, kalau riset penugasan pemerintah kepada BUMN, apakah lewat Brin? Seperti kalau program apa gitu ya. Ini contohnya misalnya kalau di BBT ini ada projek IFX Jalan atau drone male ya. Di mana BUMN menjadi pelaksana utama. Ini apakah nanti dananya lewat Brin atau dari mana nih Pak Kepala Brin? Yang saya pahami itu tidak ada penugasan riset dari BUMN ke kita itu enggak ada. Yang ada itu kita mengusulkan program bekerja sama-sama BUMN. Kalau misalnya ada dana-nya, dana-nya dari BUMN atau dana dari Brin itu Pak Kepala? Yang saya pahami yang ada adalah teman-teman kita mengusulkan riset yang kemudian ada industri BUMN ya, misalnya PT DI atau apa gitu ya. Jadi kerjasama dengan... Ya, makanya kalau saya tinggal kita usah diusulkan aja kan. Kan begitu. Tapi kita akan men-support BUMN, ya kan ngapain susah-susah kita ngusulin suatu yang baru, kita langsung support aja BUMN itu biar tadi saya kasih contoh kan. PT PAL udah jelas harus bikin kapal selam, ya udah kita langsung aja support si TAHAR itu. Kita kasih semua yang dia butuhkan, kecuali duit ya. Semua dikasih kecuali duitnya. Itu kaluasinya jauh lebih tinggi. Itu kaluasinya jauh lebih tinggi gitu ya. Berarti yang dikasih SDM sama... Kalau kita melakukan riset, yang kita tidak terlipat langsung di BUMN-nya itu loh. Kita mau, bagaimana kita bisa tahu apa yang dibutuhkan. Misalnya PT PAL itu akan mengembangkan kapal selam tanpa awa. Kemudian mereka kurang SDM, dan ini SDM-nya, SDM penelitinya mintanya ke BRIN, gitu ya. Kemudian fasilitas untuk risetnya di BRIN nanti ada fasilitasnya. Nah ini kalau beli bahan dan sebagainya, PT PAL sendiri yang harus beli bahannya, Pak. Ya beli bahan kan murah, kalau riset mah beli bahan murah. Yang mahal itu SDM sama infrastruktur. Iya, kan saya mengajarkan gitu ke kalian di LIDI, kan. Saya sejar satu-satu, kan. Berapa sih kalian penggunaan? Rata-rata bahan riset itu nggak apa, apalagi kalau Hayati itu 2 juta, 3 juta aja muntah. Kalau untuk vaksin ya paling juga berapa, 10 juta, berapa ratus juta, gitu. Kalau bahannya doang, yang mahal itu adalah infrastrukturnya, gitu. Dan mengoperasikan infrastruktur belum kalau memperbaiki, ya kan. Itu kan yang selalu didanai dari dana riset juga selama ini. Jadi nggak ketahuan dana riset itu bener buat riset atau buat ngelola infrastruktur. Ditambah lagi membiayai gajinya teman-teman ini, gitu. Ini kan gaji yang tiap bulan dibayar, kan. Pak Agus Manasukri kan dapat sampai 20 juta, kan, sebulan, gitu. Kalau PT. PAL suruh membayarin begitu, kan ya kalau membayarin 20 orang, gitu ya. Nggak jelas hasilnya apa, belum tentu juga bisa bikin, ya kan. Itu valuasinya, gitu loh. Makanya kita itu selalu melakukan valuasi, gitu. Jadi bukan semata dana segarnya itu, gitu. Ya, kalau saya melakukan negosiasi itu, saya valuasi, gitu. Oke, jadi SDM 70 persen, kemudian infrastruktur 20 persen. Iya, di negara manapun, yang paling mahal itu SDM-nya. Habis itu infrastrukturnya. Kalau bahan riset, maka murah. Oke, baru-baru dana ya. Ke bagian besar riset, maka murah dananya. Iya, mau bikin tank kan tinggal beli besi. Jadi surat penugasan khusus sudah siap ditandatangani, ya. Untuk yang mau aktif di PT. PAL. Mas Oni, ya. Kalau ini tadi soalnya kan jadi antagonis. Saya tundak dulu, ya. Gara-gara antagonis, ya. Benar, tuh. Walat-walat tadi. Enggak, enggak, mas. Saya kasih, ya. Siap, pulangin. Oke, kita lanjut lagi, ya. Ini kalau kita diskusi malam Sabtu gini, kalau nggak ada dari konsultan tentang riset dan inovasi dari si IPG, ini Bang Ersan Pawane kurang akutul juga. Ini ada satu pertanyaan ke Pak Kepala Brin, satu pertanyaan ke Kepala Balik dan Kominfo. Silakan ini Bang Ersan tentang SDM juga ini. Bang Ersan masih monitor? Halo Bang Ersan? Sekarang saya cek Bang Ersan. Apakah masih... Oh, sudah left berarti, ya. Kalau begitu saya izin... Pak Ersan, pertanyaannya sudah saya jawab, Pak. Oh, sudah tadi, ya. Tentang... Sudah, sudah. Sudah saya jawab. Sudah selesai. Kalau Pak Kepala? Belum, ya. Saya bacain, ya. Pak Kepala Brin. Selamat malam, Pak Handoko. Dengan memperhatikan paparan tadi bahwa aspek SDM menjadi kunci dalam ekosistem riset dan inovasi, bagaimana strategi ke depan dalam sinkronisasi rencana pengembangan SDM dengan berbagai rencana induk yang ada, yaitu RIRN, Rifintech, Rifint, Perintahan Indonecraft, dan lain-lain. Kemudian, bagaimana menentukan kebutuhan bidang studi yang perlu diambil para agen utek dalam mendukung riset dan inovasi di Indonesia ketepannya? Apakah dengan menggunakan foresight? Ternyata-ternyata tragis. Ternyata SCM. Tunggu, Pak. Kepala Brin. Ya. Jadi gini. Orang Korea Selatan aja nggak percaya foresight. Orang keystep. Foresight itu maksimal kita hanya bisa pakai lima tahun ke depan. Makin ke sini makin pendek. Itu pun banyak meresetnya. Jadi itu sebabnya mengapa isi RIRN kita itu bukan pada topik, tapi pada indikator makroekonomi yang terkait dengan riset dan inovasi. Isinya RIRN itu. Oh, kita harus mencapai SDM, rasio segian, mencapai rasio pasca sama mahasiswa S1 segian. Bukan pada topiknya, oh ini akan nanoteknologi, oh ini akan itu. Pasti banyak meresetnya. Jadi kalau terkait dengan SDM, kembali pada SDM tadi, ya kita bebaskan saja orang mau belajar apa. Mau belajar aja kok diatur-atur. Enggak diatur saja belum itu bisa, apalagi diatur. Itu kan sesuai passion masing-masing. Misalnya, kalau kita bicara di level personalnya. Kalau kita bicara di level SDM, risetnya kalau untuk BRIN, dengan spektrum BRIN yang saat ini, yang memang dari A sampai Z, ya kita open aja. Makanya kenapa kalau di LIPI, LIPI kan juga spektrumnya lebar, itu kita buka untuk semua bidang, enggak peduli kita. Yang kita tanya adalah kualifikasinya saja. Kualifikasi dan passion dia yang ingin menjadi peneliti. Kita tidak tanya, saya harus bidang fisika segian, bidang itu kan enggak begitu lagi. Tiga tahun terakhir ini. Jadi, habis itu, kalau dia sudah masuk, itu pun kita distribusikan berbasis pada minat dan kepakaran dia itu, ke grup-grup riset yang berkait misalnya. Jadi, bukan lagi kita kuota, oh poslit ini dapat segian, enggak begitu lagi. Itu kan cara-cara lembaga pemerintah administrasi, kalau begitu. Karena ya itu tadi, kita tidak bisa memprediksi. Kita hanya bisa mengira-ngira saja, tetapi tidak bisa memprediksi. Dan kita enggak tahu juga, dari bidang apa sih, nanti yang akan meng-lead Indonesia ini. Karena kegilaan, kreativitas itu bisa muncul dari siapa saja. Emang Amerika itu pernah punya kayak rencana indok untuk bikin Google, bikin Facebook, enggak ada itu kan. Tapi kita semua tahu valuasi dari nilai dari ekonomi yang mereka hasilkan itu dari Google, Facebook, dan sebagainya itu jauh lebih besar daripada industri otomotif misalnya saat ini. Jadi, kita boleh, kita merencanakan juga ada, tetapi kita tidak perlu terlalu strik dan terlalu kaku dengan itu. Karena dunia riset itu dunia kreativitas. Jadi, kita harapkan banyak kejutan. Seperti Mas Hari, kapan sih kita pernah memprediksi kita akan punya unicorn kayak Gojek itu? Enggak pernah ada itu, saya tahu persis ya. Saya dulu terlibat di Pominfo, saya lama ya. Enggak pernah ada itu. Enggak kebayang kita. Di era disrupsi ini kita susah membayangkan dan merencanakan sampai seditial itu. Dan menurut saya sudah tidak perlu. Maka yang kita ciptakan itu harusnya ekosistem. Benar-benar ekosistemnya. Yang membuat siapa saja bisa berkreasi, bisa menuangkan kreativitasnya, dan merealisasikannya. Nanti kita lihat saja siapa yang bisa survive. Oke, terima kasih. Ini Pak Kepala Brin. Sudah malam jam 22.46 sekarang. Pertanyaan terakhir, mohon izin Pak Kepala Brin tentang berida, badan riset, dan inovasi daerah. Ini Syekh Salim Mustafa. Ini cerita juga tentang berida. Nah ini hubungannya berida dengan Brin seperti apa ini Pak Kepala? Kalau kita itu sebagai mengkoordinasi saja. Jadi kalau sebagai organ, dia itu organnya Pemda tetap. Bukan organiknya Brin. Dan berida pun juga tidak harus berbentuk OPD. Organisasi perangkat daerah itu tidak harus begitu juga. Dia bisa ditempel di Bapak Kepala. Tergantung daerahnya. Tergantung kemampuan, tergantung karakter, dan kebutuhan daerahnya. Jadi tidak harus ada dalam bentuk berida, ada pegawainya ini, dan itu tidak harus begitu. Bisa saja itu kumpulan dari para akademisi di daerah itu. Kasus di Jogja kan seperti itu. Jadi ini konsepnya seperti Bapak Kepala dengan Bapak Penas begitu ya Pak Kepala? Yang tidak harus juga. Dia tidak harus seperti itu juga. Intinya berida itu sebagai agen untuk membawa masalah daerah ke kita, atau membawa potensi solusi yang relevan untuk daerah itu ke daerah. Itu saja. Jadi kita tidak akan membebani Pemda dengan hal-hal baru. Yang belum tentu buat mereka itu perlu. Oke. Terima kasih Pak Kepala Brin. Mohon maaf, ini kita meluang hampir satu jam, dan kita kasih kesempatan untuk komen terakhir malam ini sebagai penutup. Juga nanti dengan Mas Hari, dan juga saya minta Bang Oni untuk memberikan catatan poin diskusi kita malam ini. Monggo, Pak Kepala Brin, dahulu. Ya kalau saya, ini satu milestone baru ya, dengan adanya Brin. Jadi saya tahu banyak orang gagap juga, banyak orang bertanya, tapi ya nggak apa-apa, ini kan bagian dari perubahan ya. Dan perubahan itu kan memang sesuatu yang selalu ada, yang tidak bisa kita hindari, dan justru harus kita lakukan kalau kita ingin menjadi lebih baik. Yang penting adalah coba dipahami mengapa kita harus berubah. Bagaimana sih opsi-opsi yang bisa kita lakukan untuk merealisasikan perubahan itu, menuju ke yang lebih baik. Kita terbuka untuk banyak diskusi setelah ini, pasti banyak komunikasi dan sebagainya, karena pasti banyak hal baru yang semua akan terkaget-kaget. Tapi ya itulah bagian dari hidup. Oke, jadi ini Pak Kepala Brin siap juga di-demo oleh SDM Iptek ya, seperti dirimu dulu ya. Oke, terima kasih Pak Kepala Brin. Mas Hari. Cak Hari. Terima kasih Pak Agus Warnak. Jadi dengan adanya Brin, itu sebaiknya para peneliti, ini ada teman-teman kita juga di Peneliti Koinfo ya, jadi nggak usah dikhawatirkan. Jadi bukan sesuatu yang momok gitu, jadi kita akan mencari solusi yang paling bijak. Jadi tadi Pak Kepala Brin kan sudah menyampaikan, kita akan diskusikan yang lebih baik, bagaimana penempatan untuk peneliti yang ada di Badan Liban. Demikian Pak. Oke, terima kasih Mas Hari. sebagai Kabali Bank SDM Cominfo. Semoga cita-cita membuat badan talenta SDM digital segera terwujud dan bisa berkolaborasi dengan Brin. Dan sebagai penutup yang luar biasa, ini Bang Oni sekarang menjadi good guy. Sudah ada kondisinya sudah susah. Ada tiga peran hari ini. Mas Oni, silakan Bang Oni. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Jadi hari ini sangat inspiratif, karena menarik pada satu sisi ketika ngomentarin Pak Kepala Brin itu Pak Bos, tetapi di IABI saya biasanya dipanggil Mas, karena ternyata saya paling senior. Jadi posisi saya juga menjadi tidak enak, karena ada satu hal yang lagi, di sini saya kalau sama Pak Agus Fanar itu selalu harus antagonis sama narasumber utama. Begitu Pak. Yang menarik ada catatan tentang tadi soal critical mass. Jadi Pak Kepala Brin bicara tentang critical mass, biasanya LIPI dijadikan pengalaman untuk sebagai hal yang bisa dilakukan untuk Brin. Itu biasanya mencerita Pak AFS. Padahal yang sama juga IABI merasa bahwa sebagai satu critical mass, karena jumlahnya 300-500. Jadi harapannya bahwa critical mass ini akan sangat membantu untuk tugas-tugas Pak Kepala Brin di Brin, jadi Pak L.T. Handoko. Dan Pak Bimo rasanya sangat siap untuk mengerahkan networknya IABI yang 4.000. Yang kedua soal open system. Jadi kalau tadi Pak Kepala Brin juga bicara tentang open system, sehingga bisa kolaborasi, bisa menggunakan, rasanya itu satu hal yang menarik. Dan yang terakhir, open system itu kalau misalnya ada satu kasus proses inovasi atau proses riset dan inovasi yang berlaku antara Brin dengan swasta atau Brin dengan BUMN, itu adalah hal yang menarik. Nah, rupanya Pak Kepala Brin tadi mengambil contoh PT Pal. Saya kira PT Pal sangat siap dengan harapannya Pak Kepala Brin agar kerjasama yang tadi diceritakan oleh Pak Kepala Brin akan terlaksana. Seingat saya, Pak Dirutnya PT Pal juga siap untuk ketemu Pak Kepala Brin, Pak L.T. Handoko. Kita sudah ke sana juga. Sudah susah, sudah ke sana. Siap? Sudah, sudah. Sudah ngecek ke sana. Karena saya tadi diceritakan Pak Kahar, katanya nanti tanggal berapa akan diwawancara oleh Brin? Terutama untuk sukses story kerjasama antara Brin dan Pal sehingga bisa menjadi role model untuk industri strategis dan yang lainnya. Saya kira demikian. Terima kasih, Pak Handoko. Jadi tunggu menunggu penugasan selanjutnya. Nanti sepertinya saya tanda tangan nih, Pak. Ini kalau saya, Pak Kepala Brin, mohon dipikirkan ini penugasan untuk Bang Oni ini mau ke Sonoh atau menjadi jubirnya Brin ini? Atau dua-duanya. Atau dua-duanya. Jadi jubirnya. Nanti jadi saya akan panggung sana. Oke, alam mulia. Terima kasih, Bang Oni dan Pak Kepala Brin, Pak Dr. Masalah Trihandoko dan Kepala Balitbang Ominpo, Dr. Hari Busiarto, dan bagi moderator untuk malam ini. Terima kasih atas segala perhatian dan segala kejasama, teman-teman. Dan mohon maaf, banyak sekali pertanyaan yang tidak sempat kami bacakan dan ini sudah disemprit oleh sekretarisnya Pak Kepala Brin. Besok ada acara pagi-pagi. Ini sudah kelewat satu jam. Sekali lagi mohon maaf. Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk membangun Indonesia maju dengan riset dan inovasi dan semoga Indonesia benar-benar bisa maju di tahun 2045. Demikian saya kembalikan kepada pembawa acara Kang Sulwokomurdi. Terima kasih Pak Agus Vanar Sugri yang telah memoderatori acara WID 39 Weekend Indonesia Dialog dengan tema ekosistem riset dan inovasi Indonesia. Memang riset dan inovasi adalah kesatuan yang tak terpisahkan. Sejumlah strategi perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan sistem riset dan inovasi nasional agar menjadi fondasi kokoh untuk tumbuh dan berkembangnya inovasi yang membanggakan Indonesia di masa depan. Hal ini terus dilakukan dengan memperbaiki serta mengintensifkan triple helix ataupun pentahelix riset, teknologi dan inovasi melalui kerjasama antar pemangku kepentingan. Untuk itu perlu melengkapi dengan berbagai macam peraturan ataupun kebijakan sistem inovasi untuk mengembangkan regulasi beserta insentif yang sesuai untuk mendorong budaya riset dan inovasi di Indonesia. Bahkan pemerintah, sebagaimana juga disampaikan oleh Kepala Blin tadi, berkomitmen melakukan keperbiakan dalam sistem inovasi di antaranya adanya operasionalisasi sistem super deduction tax yang bisa mencapai 300% bagi perusahaan yang konsen terhadap pengembangan riset dan inovasinya. Dan kita percaya bahwa produk riset dan inovasi kita akan bisa mampu mendorong pergerakan perekonomian dan pelaku usaha secara nyata di dalam meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja serta perlu untuk komitmen dalam pengkuatan sistem inovasi nasional. Dan strategi pengembangan riset dan inovasi nasional ini juga perlu lebih fokus pada inovasi-inovasi yang menjadi keunggulan kooperatif Indonesia yang bisa mengembangkan generasi penerus kita kreatif, berjiwa, inovator. Dan yang tak kalah pentingnya adalah untuk mengembangkan riset dan inovasi yang bisa menjadi solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia ini. Demikianlah WID 39, WIKI Indonesia Dialog dengan tema ekosistem riset dan inovasi dengan narasumber kita, Kepala Brin, Bapak Dr. L.T. Handoko serta Bapak Dr. Hadi Budiarto, Kepala Balitbank Kominfo. Ibu Bapak yang saya hormati, demikianlah acara WID 39 malam ini dan bila Bapak-Ibu ingin mengerti lebih banyak tentang apa yang telah dibahas di WID sebelumnya silahkan lihat di YouTube di channel Ihabi. Jika suka, jangan lupa like dan subscribe dan jika bermanfaat silahkan di-share ke Kerabah dan Handai Tolang. Terima kasih atas partisipasinya dan doa kami untuk Bapak-Ibu semuanya semoga selalu sehat, bahagia bersama keluarga dan dikaruniai umur panjang yang barokah. Amin. Demikian, sampai ketemu pada Jumat depan pada waktu dan tautan yang sama. Mohon maaf atas segala kilaf dan kekurangan. Bilahi Taufiq Wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Temat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.